Sembilan gunung yang ditautkan tidak setenar lima kekuatan besar, tetapi itu tidak terduga. Bahkan Lucidity King bertindak dengan bijaksana ketika berhadapan dengan sekte ini. Janji penebang kayu ini sangat penting. Selama jutaan tahun, sekte ini telah bertindak secara terpisah, tidak pernah melangkah ke seluruh dunia. Pergi sekarang, Likie menerima janji itu dan berkata. Pria tua itu membungkuk lagi sebelum diam-diam pergi. Meskipun dia kuat dan sama dengan sekte, dia tahu bahwa kekuatan mereka sesaat seperti bulan di air atau embun pagi di bunga. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka masih semut sebelum Likie. Dia bisa menghancurkan mereka dengan satu pikiran. Dengan demikian, itu adalah kehormatan mereka untuk mengikrarkan sumpah kesetiaan ini. Mereka adalah orang-orang yang mencapai di atas stasiun mereka. Likie tidak berlama-lama di sembilan pegunungan yang terhubung setelah pertempuran. Dia memilih untuk kembali ke kota Skyward Up sebagai gantinya. Kelompok kecil terdiri dari Il Lord dan rekan-rekannya bersama dengan Liu Chu King dan Bing Chi Hanyu. Meskipun jumlahnya sedikit, para penonton masih terkejut melihat mereka. Untuk memiliki pengikut sekuat Il Lord tidak ada orang lain di dunia yang bisa menikmati rombongan ini, bahkan luciditi King saat itu. Kelompok itu melakukan perjalanan dengan kecepatan yang wajar, mengendarai gerbong mereka di langit menuju Skyward Up. Namun, kemanapun mereka pergi, sekte dan klan bersama dengan semua penduduk keluar untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Bahkan, bahkan sebelum dia sampai di sebuah kota, para murid dari berbagai kekuatan sudah berbaris ke kiri dan kanan jalan. Salam, Yang Mulia. Ketika keretanya muncul di Cakrawala, para murid ini bersujud dan berteriak serempak. Saat kereta bergerak melalui jalan setapak, murid-murid ini tidak berani menatap Likie. Mereka terus berlutut sampai kereta hilang. Ini terjadi beberapa kali di sepanjang jalan dari sembilan pegunungan yang terhubung hingga Skyward Up. Kota-kota dan ibu kota ini teliti dan penuh perhatian karena ketakutan. Mereka tidak ingin membuat raja tidak senang kalau-kalau dia menghancurkan sekte mereka. Itu adalah tontonan yang luar biasa dan mendominasi, sesuai dengan seorang tiran seperti dia. Saat ini, dia tidak perlu mengatakan apa-apa dan masih bisa mengancam semua orang, memaksa mereka turun ke tanah. Salam, Yang Mulia. Setelah keretanya berhenti di luar Skyward Up, kota itu dipenuhi dengan warga yang berlutut. Pasukan dari pengawal kekaisaran dan legion lainnya telah melepas baju besi mereka kaos mereka basah oleh keringat. Hari ini tampak seperti mimpi buruk bagi mereka, mungkin hari terakhir mereka di dunia ini. Semua legion telah berpartisipasi dalam pemberontakan sebelumnya dan mengepung kota, menginginkan Tang Hek Siang untuk mengambil kekuasaan. Siapa yang mengira raja yang mereka kejar ini akan kembali dengan kemenangan hari ini? Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah berlutut di tanah, menunggu penghakiman. Tak satupun dari mereka yang berani memikirkan pemberontakan atau mempertaruhkan semuanya. Legion tengah telah dijadikan contoh. Nenek moyang tertinggi telah meninggal tanpa penguburan. Mereka tidak ada bandingannya, menolak hanya akan berakhir dengan kematian mereka, pembantaian total. Lebih baik mengakui kejahatan mereka dan menunggu hukuman. Mungkin raja akan menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan hidup mereka. Mungkin beberapa jenderal akan dieksekusi, tetapi setidaknya sebagian besar prajurit akan selamat. Likie tidak repot-repot melihat kerumunan besar, masih bersikap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia menatap gerbang yang megah dan tersenyum tidak buruk membersihkan kota kekaisaran begitu cepat, bahkan dinding yang rusak diperbaiki. Kerumunan bergidik setelah mendengar ini. Orang-orang yang menyerang kota saat itu dengan gugup gemetar. Banyak tembok runtuh pada hari itu dan kota itu jatuh ke dalam kekacauan yang dimanfaatkan orang. Mereka mencuri harta dan apapun yang berharga di kota dan bahkan istana kekaisaran. Hari ini, dindingnya tampak sempurna. Istana tetap menyilaukan seperti biasa. Semua barang curian telah dikembalikan. Dia tidak perlu memberi perintah. Semua orang takut keluar dari pikiran mereka dan buru-buru memperbaiki semuanya di ibu kota. Para pencuri yang ketakutan juga mengembalikan segalanya. Seluruh sistem hidup dalam keadaan gugup karena murka yang mulia bisa berakhir dengan pembantaian dan kehancuran. Itulah sebabnya ketika dia membawa pemberontakan, yang hadir merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Kepala mungkin berguling-guling di tanah, tetapi mereka takut menyeret keluarga dan sekte mereka ke dalam kekacauan ini. Tentu saja, Li Kie tidak mengejar kejahatan sepele ini. Itu hanya komentar biasa. Kelompok itu memasuki istana. Itu tampak sama seperti sebelumnya, megah dan mewah. Semua pelayan dan pelayan juga menunggu. Bahkan, tempat itu dipenuhi dengan emas dan batu giyok, bahkan lebih mewah daripada masa pemerintahan Luciditi King. Li Kie hanya tersenyum dan tidak peduli. Kembalinya raja harus menjadi alasan untuk perayaan di seluruh sistem, terutama di Skywrap. Jalanan harus didekorasi dengan lentera dan spanduk berwarna, tetapi anehnya, semua kota tampak tenang. Tidak ada yang berani bertindak atas kemauan mereka sendiri tanpa perintahnya, bahkan untuk merayakan. Karena itulah alih-alih jamuan makan yang mengembirakan dan tenggelam dalam anggur dan daging, warga merasa seolah-olah mereka berjalan di atas es tipis. Setelah beberapa hari kembali, Zhang Jiadi yang dipecat juga kembali. Yang mulia, Jiadi segera bersujud setelah melihat Li Kie hamba kamu tidak berharga dan tidak bisa tinggal di sekitar untuk melayani kamu. Tolong, hukum aku. Lama tidak bertemu, kamu mungkin bangkit. Aku memaafkanmu. Li Kie tertawa kecil. Jiadi tetap berlutut. Kamu punya sesuatu untuk dikatakan Li Kie tidak repot bertanya kemana ia pergi. Sikapnya yang santai sepertinya mengatakan bahwa dia sudah tahu segalanya. Pelayanmu kembali kali ini karena dua alasan. Pertama adalah dengan rendah hati memohon pengampunan. Yang kedua adalah meminta izin untuk pensiun. Pensiun Li Kie tersenyum. Yang mulia, aku tidak mampu dan tidak tahu malu, tidak bisa tinggal bersama kamu sampai akhir. Itu sebabnya aku meminta izin untuk pensiun. Jika ini tidak mungkin, tolong turunkan aku kembali menjadi seorang prajurit, kata Jiadi pelan. Tidak mampu dan tidak tahu malu salah. Li Kie berkata kamu telah menunjukkan kesetiaan yang luar biasa tetap bersama aku sampai hari terakhir, tindakan yang berjasa dan terpuji. Kamu berdua adalah pejabat yang ulung dan loyal, jadi kata-kata itu tidak menggambarkan kamu. Zhang Jiadi tetap berlutut dengan kepalanya hampir menyentuh tanah meskipun mendengar dorongan itu. Kamu sudah memutuskan Li Kie bertanya sambil tersenyum. Yang mulia, aku terlalu berguna untuk berkontribusi bahkan dengan tetap tinggal, tolong beri aku izin, kata Jiadi, jelas telah mengambil keputusan. Li Kie akhirnya menganggup baiklah, aku tidak akan memaksa kamu untuk tinggal jika kamu ingin pergi. Kamu dapat tinggal dimanapun kamu inginkan untuk masa pensiun kamu. Terima kasih, Yang mulia. Jiadi bangkit dan membungkuk tepat tiga kali dengan cara yang hikmat. Pergi sekarang, kamu juga dapat mengambil harta yang kamu suka di istana. Li Kie melambaikan lengan bajunya sambil menatap pria itu. Yang mulia, aku terharus sampai menangis karena kemurahan hati kamu. Aku tidak akan membutuhkan yang lain, kata Jiadi dengan hormat. Baiklah, sesukamu. Li Kie menganggup, menerima keinginannya. Hati-hati, Yang mulia. Jiadi membungkuk sekali lagi sebelum pergi. Secara teori, Jiadi harus bertahan. Bagaimanapun, ia telah membuktikan kesetiaan absolutnya dan sekarang, Raja memiliki otoritas total. Jika Jiadi tinggal, dia akan naik pangkat tanpa ada oposisi. Sayangnya, dia memilih untuk pensiun sebagai gantinya. Menyerah pada kesempatan baik ini cukup sulit dipercaya. Namun, Li Kie tidak lengah dan tidak mencoba meyakinkan orang tua itu. Hati-hati, Li Kie menganggup dan berkata, Bibir Jiadi sedikit bergerak dari keraguan seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Yang mulia, aku melihat legion rahasia perak selama keberangkatan aku. Mereka berjaga tepat di luar sistem, tetapi aku tidak tahu apakah mereka masih di sana. Ia akhirnya memutuskan untuk berbicara. Li Kie tersenyum dan berkata, legion rahasia perak, ya aku hampir lupa sejak dulu sekali. Tidak masalah, rahasia perak atau emas, apapun, tidak dapat mencapai puncak. Respons Jiadi terhenti di tenggorokannya. Yang bisa dia katakan adalah harap berhati-hati, yang mulia. Keamanan kamu terkait dengan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh sistem. Kamu terdengar seperti kamu tahu sesuatu. Li Kie sama sekali tidak takut pada singgah sananya. Jiadi terdiam dan tidak bisa menjawab. Seperti yang dikatakan Li Kie, dia adalah pria yang setia. Yang mulia, mohon, berjaga-jaga. Terkadang kita dapat tertangkap basa oleh orang-orang yang seharusnya tidak ada. Berbalik dan tiba-tiba, ada seorang pria mati berdiri di belakang kamu. Aku sadar, aku tidak akan menyulitkanmu. Pergi saja. Li Kie mengangguk. Hati-hati. Jiadi menghela nafas karena dia tidak bisa terlibat. Mengungkap ini adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan karena kesetiaannya. Li Kie menatap keluar setelah dia pergi dengan senyum tipis di wajahnya. Sementara Li Kie kembali ke kota kekaisaran, peristiwa lain terjadi di tempat yang berbeda di Imperial Lineage, Mu Klan, salah satu dari tiga raksasa-raksasa. Di lokasi yang dijaga ketat, leluhur yang sangat kuat darimu menyapa tamu tak terduga. Aku ingin tahu mengapa burung berkicau pagi ini. Jadi itu saudara Sun, angin mana yang membawamu kesini ke tempatku benar-benar kejutan. Nenek moyang itu tersenyum senang setelah melihat tamu itu. Kakakmu, kamu terlalu sopan. Tamu itu adalah pensiunan dari sembilan rahasia, Sun Leng Ying. Dia masih mengenakan pakaian abu-abu yang sama, tampak seperti bayangan. Belasung kawa kami atas meninggalnya Luciditi King. Nenek moyang berkata meskipun dua rumah kami berselisih, Luciditi King masih merupakan talenta tiada taraf yang pantas dihargai. Sayangnya, karena berbagai alasan, aku tidak bisa secara pribadi datang ke sembilan rahasia dan menawarkan rasa hormat aku. Yang mulia di Sungai Kuning akan menghargai kata-kata baik kamu. Leng yung sedingin biasanya. Ekspresi dan pikirannya tidak mungkin dibaca. Setelah mendengar tentang kematiannya, aku pikir dia akan menyerahkan tahta kepada kamu karena kamu telah mengikutinya selama tiga generasi dengan banyak kontribusi. Selain itu, kamu adalah satu-satunya yang dapat menangani tanggung jawab. Siapa yang mengira dia akan meneruskannya ke junior yang tidak dikenal sangat memalukan dan tidak adil terhadap kamu? Luciditi King membuat kesalahan. Leluhur mengkritik. Terima kasih, Brother Sun, tapi jangan bicara tentang masa lalu. Aku di sini hari ini untuk meminta bantuan kamu. Leng ying menunjukkan emosi. Kamu adalah salah satu dari orang-orang Eternals terbaik di masa sekarang. Kamu membuatku merasa tidak cukup dibandingkan. Nenek moyang tersenyum belum lagi kamu bertanggung jawab atas rahasia perak. Lebih dari cukup untuk menyapu dunia dan selalu menang. Titik. Seorang lelaki tua seperti aku tidak bisa menawarkan banyak bantuan. Jangan terlalu cepat menolak, saudaraku. Aku tidak akan memintamu untuk tidak membantu apapun. Ditambah lagi, mu tidak akan membantu orang luar tanpa alasan, kan Leng ying berkata langsung. Aku yakin apapun yang ada dalam pikiran kamu luar biasa, tetapi tentu saja juga tidak mudah. Jadi jika kamu tidak bisa melakukannya sendiri, kami juga tidak akan membantu, kata leluhur itu. Apakah begitu brotermu? Apakah kamu tidak tertarik bahkan ketika sembilan rahasia siap untuk diambil Leng ying menatapnya dan bertanya. Kamu bercanda, Brother Sun. Nenek moyang itu tersenyum meskipun aku belum berada di luar, aku pernah mendengar bahwa rahasia perak telah menyegel jalur eksternal, menjadikannya hampir mustahil bagi orang luar untuk masuk. Apakah aku tidak ada di sini sekarang sebelum kamu sebagai tamu, kata Leng ying. Itu komentar yang menarik, tetapi aku tahu kamu sepenuhnya loyal kepada luciditiking. Tidak ada yang akan mempertanyakan ini, jadi aku kesulitan percaya bahwa kamu akan memiliki ide terhadap sembilan rahasia. Aku memang setia kepada yang mulia. Leng ying berkata namun, dia telah meninggal sehingga tidak ada yang perlu diingat dalam sistem. Aku tahu bahwa kamu tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Jika kamu bisa menumbangkan sembilan rahasia, nama kamu akan turun dalam sejarah-sejarah serta teks klan kamu bersama dengan orang bijak lamamu. Itu memang menggoda, tetapi aku khawatir aku masih tidak akan mengatakan tidak, leluhur itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menatap lurus ke arah Leng ying dan berkata, Ya, sistemmu telah disegel tapi aku sudah mendengar bahwa raja yang baru tidak terkalahkan. Dia membunuh raja perang dan leluhur tertinggi seperti Bing Chi Jue Sun. Dia berhenti sebentar itu sebabnya aku tidak berpikir klan kami ingin terlibat dalam kekacauan ini. Aku mengambil kembali pernyataan aku sebelumnya, Luciditi King jelas tahu bahwa pemuda ini luar biasa sebelum menyerahkan tahta kepadanya. Leng ying menjawab aku tidak bisa dan tidak akan menyangkal kekuatan raja baru. Dia mengejutkan semua orang dengan membunuh orang-orang itu. Itu sebabnya aku mengatakan kami tidak bisa membantu bahkan jika kami mau. Leluhur berkata kami berdua tahu seberapa kuat leluhur itu. Bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga, aku hanya akan mendapat hasil imbang melawan working, atau untuk bermurah hati, mungkin aku sedikit lebih kuat. Kekuatan rajamu melebihi harapan semua orang, dan klan kami tidak perlu memancing musuh sekuat itu. Maaf, kami tidak akan dapat membantu kamu, Brother Sun. Kami benar-benar merasa marah karena kamu tidak mendapatkan imbalan atas kesetiaan kamu pada sembilan rahasia. Aku menerima ketulusanmu, Brother Mu. Leng ying tersenyum tapi sepertinya ketakutan melumpuhkanmu seperti dulu di masa lalu ketika kamu bangkit melawan Luciditi King. Keraguan kamu dan kurangnya ketegasan membuat kamu kehilangan banyak peluang besar. Brother Sun, ejekan psikologismu tidak berguna untukku. Aku bukan lagi anak muda berkepala panas yang gusar dengan komentar-komentar ini. Silakan pergi. Leluhur itu tersenyum dan berkata, Nenek moyangmu ini sudah cukup dengan percakapan ini. Hubungan antara ketiga raksasa besar itu sangat rumit. Seseorang selalu ingin naik di atas yang lain tetapi takut bahwa yang ketiga akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Karena ini, mereka berdua adalah teman dan musuh sambil mempertahankan kebuntuan ini. Belum ada konflik skala besar yang dimulai, hanya pertempuran kecil. Mu secara alami berpikir untuk mengambil tindakan terhadap sembilan rahasia setelah menerima berita kematian Raja Kejujuran. Namun, Raja yang baru memiliki kendali penuh atas sistem itu sekarang dan mereka tidak ingin terlibat. Memobilisasi melawan sembilan rahasia mungkin melakukan apa yang diinginkan Klan Li. Li akan mendapat manfaat paling banyak dari pertarungan antaramu dan sembilan rahasia. Leng Ying tidak pergi bahkan setelah diminta untuk pergi. Dia menyesap tehnya dan berkata, Jangan mengusirku begitu cepat, brotermu, biarkan aku selesai. Brotersun, tidak perlu jika kamu ingin terus membuju aku. Nenek moyang berkata kami tidak akan berpartisipasi dalam kekacauan ini, jadi tolong buang ide ini. Tentu saja, jika kamu hanya di sini untuk minum dan mengobrol dengan aku, maka kamu dapat tetap tinggal. Aku berterima kasih atas keramah tamahannya, brotermu. Leng Ying minum tehnya lagi sebelum berbicara. Aku pernah mendengar bahwa Klanmu telah mencari seseorang baru-baru ini. Kamu bertanya kepada orang yang salah, brotersun. Aku tidak memperhatikan hal-hal duniawi untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu apakah junior mencari orang. Begitukah Leng Ying santai. Setelah beberapa saat, dia menambahkan jika telingaku masih bekerja. Aku mendengar bahwamu sedang mencari seorang pemuda dengan gelar verces. Apakah aku salah? Dari siapa kamu mendengarnya matamu Ancestor menjadi dingin. Perlu diingat bahwa ketika abadi yang begitu kuat menunjukkan ekspresi ini, begitu banyak orang akan gemetar ketakutan. Leng Ying mengambil waktu kertas tidak bisa membungkus api dan tidak ada dinding yang bisa menghalangi semua angin. Aku hanya ingin mengingatkan kamu tentang janji tertentu yang dibuat Klan Kamu dengan Jade Breakthrough Emperor. Tidak akan baik jika Kaisar mencari tahu tentang pelanggaran kamu. Mengingat temperamen Kaisar, ia mungkin memulai perang antaramu dan Li. Leng Ying berdeham dan melanjutkan jika aku tidak salah, Jade Emperor yang benar-benar pecah mendobrak Klanmu dengan perlindungan Gu Yifei, tidak ada yang bisa menghentikan mereka saat itu. Apakah kamu mengancam kita? Saudara Sun leluhur itu berkata dengan dingin. Saudaramu, kamu salah paham. Aku hanya mengingatkan kamu agar sejarah tidak terulang kembali. Leng Ying tetap tenang, masih menikmati tehnya. Terima kasih, Brother Sun. Leluhur itu mendengus. Tidak perlu mengucapkan terima kasih dengan cepat, aku masih punya hadiah untukmu. Aku yakin kamu akan menyukainya, kata Leng Ying. Aku mendengarkan, leluhur lelaki itu merengut, jelas tidak puas dengan Leng Ying. Saudaramu, kebenarannya adalah bahwa Raja Baru kita adalah Ferces, orang yang kamu cari. Leng Ying mengungkapkan. Saudara Sun, itu tidak lucu. Leluhur itu tertegun sejenak sebelum menjadi dingin kembali. Saudaramu, kamu pikir aku mengacaukan kamu Leng Ying tetap tenang. Nenek Moyang menatapnya untuk membaca ekspresinya sejenak sebelum menjawab bahkan jika kamu ingin menggunakan pisau pinjaman, jangan membuatnya terlalu jelas. Kebetulan yang menakjubkan bisa terjadi di dunia ini. Pernahkah kamu mendengar pepatah? Tidak ada cerita tanpa kebetulan Leng Ying menyeruput teh lagi. Masih sulit dipercaya. Leluhur berkata dengan dingin. Tapi apakah aku tidak di sini sebelum kamu secara langsung? Kamu pikir aku akan menggunakan trik naif seperti itu untuk pisau pinjaman klan kamu akan membantu aku setelah mendengar kebohongan itu tidak mungkin, kata Leng Ying. Nenek Moyang setuju. Leng Ying bukanlah orang bodoh yang akan menggunakan sesuatu yang begitu kekanak-kanakan. Aku bukan orang baik dan telah melakukan banyak hal buruk dalam hidup tanganku berlumuran darah. Leng Ying melanjutkan tapi saudaramu, bukankah aku orang yang bisa dipercaya janji aku pasti bernilai sesuatu? Bukan. Kamu pria yang suka kata-kata kamu. Leluhur harus mengakui. Sun Leng Ying selalu pelit dengan kata-katanya, memperlakukannya sama berharganya seperti emas. Itu sebabnya dia selalu tetap setia pada pernyataannya dan menepati janjinya. Itu sebabnya aku tidak perlu memperdaya klanmu tentang hal ini. Aku hanya akan mempermalukan diri sendiri dan bertindak seperti badut dengan melakukan itu, kata Leng Ying. Aku masih tak percaya, leluhur itu berkata. Silakan dan konfirmasikan, aku yakin klan kamu dapat menggali informasi tentang seseorang, kata Leng Ying. Kami akan, leluhur menerima, itu tidak akan menjadi masalah. Dan, aku tahu klanmu ingin membalas dendam untukmu Saochen, jadi bisakah kita bicara sekarang, kata Leng Ying. Apa yang kamu inginkan, leluhur itu menjawab. Tidak ada, hanya apa yang menjadi milikku. Dengan bantuan klan kamu, tentu saja, Leng Ying merespons. Aku yakin Luciditi Qing punya alasan untuk menurunkan tahta kepada pemuda itu, leluhur itu tertawa. Itu semua di masa lalu, aku hanya ingin mengambil kembali sembilan rahasia, tidak memikirkan masa lalu, kata Leng Ying. Dia jelas merupakan kekal yang sangat kuat untuk dapat merebut tahta seperti itu. Nenek Moyang berkata, Saudaraku Sun, kamu perlu tahu bahwa kamu sedang menghadapi penguasa sembilan rahasia. Kamu akan menjadi musuh seluruh sistem, sangat tidak bijaksana. Aku juga mendapat bantuan klan kamu. Aku yakin kamu ingin tidak lebih dari membunuhnya, Leng Ying berkata dengan dingin. Aku tidak akan menyangkal hal itu, tetapi kami juga tidak perlu membantu kamu, Brotersun. Leluhur itu berkata perlahan. Aku yakin orang tidak akan mengatakan tidak asalkan kondisinya benar. Sistem kami besar dan dapat memenuhi semua tuntutan kamu. Katakan saja, Leng Ying menawarkan. Mata leluhur menyipit saat menatap Leng Ying. Orang itu benar, tidak ada yang akan mengatakan tidak selama tuntutan mereka dipenuhi. Nine Secrets System memiliki banyak tulisan suci dan kekayaan. Jika klan mereka memiliki akses untuk mengambil apapun yang mereka inginkan, ya, kondisi menggoda ini terlalu banyak untuk mengatakan tidak. Jantung leluhur secara alami mulai berdetak lebih cepat. Benar-benar sangat murah hati, Brotersun. Kata leluhur. Itu dibenarkan ketika meminta bantuan seseorang. Aku yakin kamu ingin menjadi teman dan bekerja sama dengan aku, kata Leng Ying. Kamu bersedia membuka sistem kamu jangan berubah pikiran pada saat itu, leluhur itu berkata. Jangan khawatir, kakakmu. Aku, Sun Leng Ying, adalah lelaki dari kata-kataku. Selain itu, aku hanya ingin apa yang menjadi milik aku dan tidak peduli dengan yang lain, sehingga klan kamu dapat meminta apapun, kata Leng Ying. Nenek Moyang mulai berpikir, ini membunuh dua burung dengan satu batu, balas dendam di atas sembilan rahasia terbuka untuk mereka. Kamu tidak perlu menjawab sekarang. Leng Ying menambahkan tunggu sampai klanmu tahu apa yang diinginkannya sebelum mengajukan permintaanmu. Aku mudah diajak bekerja sama. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan dilindungi, leluhur itu berkata. Begitulah seharusnya, kata Leng Ying. Namun, Broterson, lelaki Furchase ini bisa muncul dari bawah untuk mendominasi sistem kamu. Aku kira aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang kemampuannya. Nada dari leluhur menjadi serius. Leng Ying menatap matanya sebagai tanggapan ya, dia sangat kuat, tetapi itu juga dengan bantuan sistem kami. Begitu dia pergi, dia akan melemah sedikit. Tentu saja, jika kami dapat membawanya ke klan kamu, aku yakin pihak kami akan memiliki keuntungan absolut. Dia akan menjadi ngengat tertarik ke api. Pada hari ketiga kembalinya, seorang pelayan masuk dan melaporkan yang mulia, Kin Jianyao dari Kam Lotus sedang menunggu hukumannya di luar. Sedikit menarik, Likie tersenyum, tidak terkejut sedikitpun. Sekelompok orang berlutut di luar istana. Beberapa memiliki rambut abu-abu, jelas-jelas karakter tingkat leluhur. Beberapa juga yang abadi. Tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Mereka yang cukup peduli untuk memperhatikan dengan seksama akan memperhatikan bahwa mereka semua dari Kam Lotus Monasteri. Yang berlutut di depan adalah Kin Jianyao yang cantik. Dia diam-diam bersujud dengan kepala menunduk. Tenang Lotus adalah salah satu dari lima kekuatan besar, mungkin yang terkuat di antara mereka. Itu memiliki dua kata rahasia, yang memungkinkannya dicocokkan secara merata melawan Warsane dinasti untuk jangka waktu yang lama. Semua leluhur ini semuanya terkenal, berhasil menghalangi dunia sebelumnya. Sayangnya, yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu hukuman dari Raja yang baru. Para penonton tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa menonton dalam diam. Setelah apa yang tampak seperti keabadian, seseorang berteriak Yang Mulia ada di sini. Kerumunan melirik dan melihat Li Kiai perlahan berjalan mendekat. Meskipun dia mengenakan jubah biasa dan bukannya jubah naga, dia tetap terlihat setinggi biasanya. Yang Mulia, semua orang berlutut. Yang Mulia, Kin Jianyao menundukkan kepalanya leluhur melakukan hal yang sama, tidak berani melihat ke atas. Li Kiai menatapnya dan berkata dengan malu-malu, gadis kecil, kamu bergerak cukup cepat. Yang Mulia, aku di sini untuk mengaku bersalah. Dia tetap tenang namun hormat, tanpa rasa takut dan kecemasan. Hmm, Li Kiai hanya mengangguk sebagai jawaban. Biara teratai tenang kami gagal melihat aliran benda dan menghianati kamu, Yang Mulia. Pemberontakan adalah dosa besar. Jianyao berkata aku tahu bahwa kita tidak dapat menghindari hukuman yang tak terhindarkan sehingga hari ini, para leluhur dan aku di sini untuk menghadapi konsekuensinya. Para leluhur tetap diam, menunggu keputusannya. Mereka semua bangga, terutama yang abadi. Mereka tidak takut mati dan bisa menghadapinya tanpa masalah. Namun, mereka tidak bisa menyaksikan sekte mereka dihancurkan. Beberapa saat, leluhur tertinggi mereka menginginkan tali abadi dan telah mendapatkan dukungan mereka. Hari ini, Raja pasti akan menghancurkan sekte mereka. Mereka tidak ingin menjadi pendosa, alasan untuk mengakhiri sekte mereka. Bagaimana mereka bisa menghadapi leluhur dan orang bijak mereka di akhirat itu sebabnya mereka ada di sini hari ini dengan Qin Jianyao, siap menerima nasib mereka. Aku melihat ketulusan. Sayangnya, kematian dibenarkan, kata Li Kie. Kami mengerti. Dia tidak menjadi takut para tetua dan aku siap untuk mati, berharap bahwa hidup kita akan menghapus kejahatan besar kita. Tolong tunjukkan belas kasihan dan lepaskan para pemuda di sekte kami. Mereka hanya pembudidaya normal yang tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kami adalah satu-satunya yang bersalah, yang layak dihukum mati, katanya. Dia telah mencoba meyakinkan para leluhur untuk tidak menentang Li Kie, tetapi leluhur tertinggi dan sesepuh tidak mendengarkannya. Dia bahkan dipenjara karena ketidakpah Mahadewa. Namun, pada saat genting ini, dia masih mengambil tanggung jawab dan mengumpulkan para leluhur di sini untuk memperdagangkan hidup mereka demi kesejahteraan Kamlotus. Dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum Li Kie menyerang sekte mereka. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba dan menemukan cara untuk menyelamatkan para murid muda bahkan jika itu berarti membuang nyawanya. Luangkan hidup mereka, Yali Kie tampaknya tidak tergerak. Iya, tolong tunjukkan belas kasihan, yang mulia. Jianyau melanjutkan kami bersedia menyerahkan wilayah dan perbendaharaan kami juga agar para murid kami dapat selamat. Mereka lemah seperti semut dan tidak akan menghalangi penaklukan kamu sama sekali. Semua orang menahan nafas. Menyerahkan semua hal ini berarti Kamlotus akan berhenti ada. Salah satu garis keturunan terkuat dalam sembilan rahasia akan menghilang dengan cara ini hasil ini membuat orang mengambil nafas dalam-dalam. Sayangnya, mereka tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Jianyau memilih jalan yang paling bijaksana untuk mendapatkan pengampunan raja. Paling tidak, anak-anak muda akan bisa lolos dari bencana ini. Sekte mereka akan melanjutkan dengan cabang ini. Menentang dengan keras kepala hanya akan memicu kemarahan raja. Darah akan mengalir seperti sungai saat itu. Semua Kamlotus akan berubah menjadi abu dan semua murid mereka akan terbunuh. Sekte mereka akan kehilangan warisan mereka sejak saat itu. Pelanggar pasti akan mati, tetapi yang tidak bersalah akan diampuni. Likie tersenyum dan berkata kamu tidak mendurhakai aku, jadi tidak ada hukuman. Si tenang Jianyau akhirnya menjadi terkejut. Ya, kamu memiliki kekurangan kamu tetapi masih cukup pintar untuk melihat skema besar hal-hal. Likie melambaikan lengan bajunya tidak ada hukuman untuk kamu, tetapi para leluhur lainnya akan membayar. Biara tenang Lotus akan menjadi contoh juga. Jianyau datang untuk bersiap mati demi menyelamatkan yang muda, tidak berharap terhindar oleh Likie pada detik terakhir. Aku bersedia mati sebagai tebusan atas kesalahan sekte aku. Jianyau menundukkan kepalanya dengan tulus. Likie menolak komentarnya, tidak ada kejahatan, tidak ada kematian. Sedangkan untuk kamu yang lain, tidak ada cara untuk menghindari hal ini. Akhiri dirimu. Jianyau tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa melihat kembali ke leluhur yang berlutut. Di antara mereka adalah seniornya, bahkan tuannya. Mereka menyaksikannya tumbuh dan memperlakukannya seperti keluarga. Hari ini, mereka pergi ke sungai kuning selangkah di depannya. Nak, kami mengandalkanmu untuk merawat kam Lotus di masa depan. Seorang leluhur mengangguk serius pada Jianyau dan berkata kami membayar kejahatan kami sekarang, berhati-hatilah. Dia mengerang sesudahnya ketika darah menetes di sudut bibirnya tubuhnya jatuh langsung ke tanah. Setelah melihat yang pertama pergi, leluhur lainnya mengambil tindakan dan membunuh diri mereka sendiri dengan memotong pembuluh darah mereka dan menghancurkan nasib mereka yang sebenarnya. Satu mayat jatuh satu demi satu sampai tidak ada yang tersisa selain Jianyau. Makhluk ini dulunya adalah tuan terkuat dalam sembilan rahasia. Mereka semua memilih mati hari ini untuk menyelamatkan sekte mereka. Ini sudah merupakan hasil terbaik untuk kam Lotus. Pemuda mereka berhasil bertahan hidup, dan Kin Jianyau adalah anggota yang paling penting. Masih ada harapan. Matanya berkaca-kaca, tetapi dia tidak menangis secara vokal. Pergi, aku tidak akan menghancurkan sekte kamu tetapi hukuman lain akan dilakukan, kata Likie. Terima kasih, Yang Mulia. Dia bersujud lagi sebelum mengumpulkan mayat leluhurnya. Sakit tuan, kata Likie. Yang Noble, apakah kamu memiliki pesanan untuk aku Il Lord muncul dan membungkuk di depan Likie? Pergilah dengan naga emas dan yang lainnya untuk menyapu, hem, lima legion dan kerajaan formasi segudang atau apapun. Aku hampir lupa tentang ini. Perintah Likie. Afirmatif. Empat tuan lainnya berdiri di belakang Il Lord dan berteriak serempak. Para penonton di luar istana tersentak, menyadari bahwa pembantaian akan terjadi dalam sembilan rahasia. Kelompok sakit Lord memulai pertumpahan darah dalam satu malam. Mereka menerobos ke istana kekaisaran kerajaan formasi miriat dan menghancurkan formasi hebat dan kartu tersembunyi. Selanjutnya, leluhur dan legionnya menjadi korban. Istana runtuh secara keseluruhan dan klan yang berkuasa terbunuh. Ini menandai akhir formasi segudang sampai raja mengirim penguasa baru di tempat. Penghancuran formasi miriat hanya dalam satu malam menyebabkan kegemparan dalam sistem. Sayangnya, kemenangan Il Lord juga tidak mengejutkan. Orang tua itu memahami sistem dengan sangat baik karena dia datang dari tempat ini. Formasi besar itu tangguh tetapi tidak cukup untuk menghentikan lima tuan ini. Perang Sein Dinasti juga mengalami pembersihan serupa dengan berakhirnya kabinet suci. Para anggota dibantai dan harta mereka diambil oleh raja. Selanjutnya, kelompok Il Lord mengambil alih lima legion. Mayoritas jenderal terbunuh, memungkinkan kelompok untuk memiliki kontrol sempurna. Selanjutnya, Bing Chi dan Kam Lotus juga menerima hukuman dan pembersihan. Untungnya bagi Bing Chi, Hanyu berhasil menyelamatkan mereka atau mereka akan berubah menjadi abu seperti miriat Formation Kingdom. Lotus yang tenang juga menderita hukuman berat, tetapi ia mampu melindungi darah kehidupan mereka berkat Kin Ji Anyao. Hanya dalam satu malam, kekuatan besar ini dan lima pasukan harus menghadapi musik. Begitu banyak yang terbunuh ketika sembilan rahasia mengalami perubahan besar. Itu akan memasuki era raja baru. Sekte lain takut keluar dari pikiran mereka, dari tingkat bawah ke eselon atas, takut bahwa raja akan mengarahkan pedangnya ke arah mereka juga. Di antara lima kekuatan besar, hanya Gatshepsek dan Waterfront Pavilion cukup beruntung untuk lolos dari hukuman apapun. Tak perlu dikatakan tentang yang terakhir, semua orang tahu bagaimana raja menyayangi Liu Chuqing. Itulah sebabnya Waterfront terlihat lebih bergengsi daripada sebelumnya. Di masa lalu, itu tidak sebanding dengan tenang lotus tetapi sekarang, statusnya naik di atas garis keturunan lainnya. Adapun Gatshep, ia memilih untuk menjauh dari perjuangan politik. Itu menutup pintu mereka dan menjauh dari dunia sekuler sehingga bencana tidak menyebar ke mereka. Ini berkat visi wawasan dewa angin atau mereka tidak akan seberuntung itu. Gatshep jelas merupakan yang terlemah dari lima orang itu, tetapi menjadi orang yang beruntung juga mendorong statusnya saat ini. Betapa beruntungnya, angin dewa menerima berita tentang berbagai pembantaian. Dia berkeringat dingin setelah mendengar tentang kehancuran kerajaan formasi miriat. Jika dia tidak membawa Likie ke Gatshep, mungkin sektenya akan dimusnahkan juga dari berbaur bersama dengan miriat Formation Kingdom. Sungguh memalukan. Dia menyimpulkan sambil menggelengkan kepala pada murid-muridnya dan orang suci yang terhebat lubing. Satu kesalahan memengaruhi seluruh hidupmu yang mulia telah melonjak di atas sembilan langit, sehingga ratu juga menjadi termasyur. Dewa angin penuh penyesalan. Itu adalah kesempatan yang bagus ketika Likie tinggal di sekte. Jika santa itu mencoba bergaul dengannya, dia akan memiliki status yang sama dengan Liu Cuking sekarang. Orang suci itu tampak sedih dengan kepala menunduk rendah. Dia memandang rendah Likie saat itu, berpikir bahwa dia hanya raja yang tidak berguna. Tapi sekarang, dia adalah keberadaan yang tak tersentuh yang hanya bisa dilihatnya. Dia juga dulu sejajar dengan Liu Cuking. Keduanya memiliki perjanjian pernikahan dengan Likie tetapi karena harga dirinya, dia ingin memutuskan pertunangan. Sekarang, Cuking disembak oleh sembilan rahasia selain memiliki sembilan kata yang sangat didambakan, satu-satunya dalam sembilan rahasia menikmati kemuliaan ini. Dia, di sisi lain, tetap menjadi putri Godstop, tidak sebanding dengan ratu sistem. Dia mendesah kesal. Kebodohannya yang picik membuatnya dalam situasi ini. Namun demikian, sekte mereka masih beruntung karena mereka berhasil selamat dari bencana ini. Dewa Angin berbalik ke arah Sang Jiancuan. Dia mungkin bukan yang paling berbakat di sekte ini tetapi dia tentu memiliki potensi paling besar di masa depan. Kemakmuran sekte bergantung padanya. Sistem menjadi tenang kembali setelah pertumpahan darah. Likie tidak peduli dengan hal-hal duniawi dan menyerahkan segalanya kepada Liu Cuking. Ini adalah paparan pertamanya untuk tugas administrasi sehingga dia kurang percaya diri. Namun demikian, dia akhirnya menerima tugas itu setelah menerima dorongan dari Likie. Dia sengaja merawatnya karena sembilan rahasia hanya berhenti sementara untuknya. Dia akan segera pergi dan akan mengembalikan tanah ini. Karena itu, ia memilih Liu Cuking sebagai penerus berikutnya. Setelah mengurus hal-hal duniawi, ia fokus mencari Grendau. Cuking adalah penguasa yang lembut dibandingkan dengan kebrutalan Likie. Sistem sembilan rahasia menjadi damai dan hidup kembali. Sekte yang ketakutan melanjutkan kehidupan mereka. Semua orang merasa bahwa Ratu Baru itu memang berbudiluhur dan baik hati, layak atas posisinya. Lebih jauh di Imperial adalah sistem menurun bernama Stoney Harmony. Peristiwa besar baru saja terjadi di sini. Itu dulunya sangat kuat. Selama puncaknya, ia berhasil memerintah seluruh dunia. Mu dan Li memucat dibandingkan saat itu. Orang bisa mengatakan bahwa itu telah menyatukan kekaisaran silsilah, hanya tak terbendung. Cukup aneh, sistem mulai menurun tanpa menghadapi ancaman eksternal. Semakin banyak orang mulai bermigrasi dan meninggalkan tanah terpencil. Setelah menurun sampai batas tertentu, sumber dao sistem akan berubah juga. Ketika itu memburuk dan menjadi tidak mampu mendukung tanah, semuanya akan runtuh. Itu akan jatuh dari Imperial Lineage ke Myriad Lineage. Pengadilan gila adalah contohnya. Itu adalah sistem abadi di puncaknya dan akhirnya jatuh ke Myriad Lineage. Jadi sekarang, Stoney Harmony ditinggalkan tanpa sekte yang kuat untuk dibicarakan. Belum lagi entitas kuat yang mirip dengan Kamlotus atau Bingci, orang bahkan tidak bisa menemukan sekte kelas 1 di sana. Bahkan, Stoney Harmony masih akan menjadi sistem mengerikan di Myriad Lineage, di ambang kehancuran. Bagian yang aneh adalah bahwa setelah jutaan tahun, sistem ini terus bertahan di Imperial Lineage. Tidak ada tanda-tanda itu jatuh ke alam bawah. Orang tidak bisa memberikan penjelasan untuk fenomena unik ini. Kemudian, satu nenek moyang mengamati sistem. Makhluk luar biasa ini menyimpulkan bahwa sumber daunnya masih semeriah sebelumnya. Itu sebabnya alasan mengapa ia bisa bertahan di Imperial. Ini semakin membingungkan semua orang. Jika sumber daun masih kuat, lalu mengapa sistem menurun begitu cepat? Malam di Stoney Harmony damai karena kurangnya pembudidaya yang hadir karena penurunannya. Kota Anggrek Putih memiliki sekitar 30 ribu penduduk. Tentu saja, ini hanya dapat dianggap sebagai lokasi kecil untuk banyak sistem. Bahkan sebuah desa bisa memiliki orang sebanyak ini. Sayangnya, hanya satu atau dua kota yang bisa menyamai Anggrek Putih di Stoney Harmony. Malam itu juga tenang di sini. Itu tampak tenang seperti Anggrek yang mekar. Banyak penghuni sudah tertidur lelap, menikmati mimpi indah mereka. Boom! Sebuah ledakan keras membangunkan semua orang. Apa yang terjadi? Seseorang berteriak sementara lebih banyak ledakan terjadi. Tidak, kota ini sedang tenggelam. Orang-orang menemukan bahwa bukan hanya diri mereka sendiri atau rumah mereka yang sedang tenggelam, seluruh area runtuh. Sebuah lubang besar muncul entah dari mana dan semua Anggrek Putih mulai turun ke kedalaman tanpa dasar. Sudah terlambat untuk bereaksi bagi mereka yang baru bangun tidur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah panik dan berteriak. Dentang, penggarap terkuat di Anggrek Putih menghunuskan pedangnya dan bergegas ke langit, ingin melarikan diri. Boom! Sebuah tangan yang tak terlihat segera mengambil pedangnya menjadi dua. Tentakel besar dibor keluar dari tanah dan melilit pria itu, menariknya ke dalam lubang. Tidak, teriakan kengeriannya berangsur-angsur meredah. Ledakan akhirnya bergemas olah-olah kota akhirnya berhasil mencapai dasar kedalaman. Tanah bergetar sedikit. Hanya jurang maut yang tertinggal di belakang tempat kota itu dulu, menyerupai rahang berdarah binatang buas purba. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Anggrek Putih. Penghuninya menghilang begitu saja. Aura tiba-tiba muncul dengan lenyapnya kota. Beberapa di dalam sistem bisa merasakannya, apalagi orang luar. Namun, Likie yang berkultivasi di istananya segera membuka matanya. Dalam sepersekian detik ini, mereka memancarkan sinar menakutkan melintasi alam dan menyinari batu harmoni. Salt Peak Woodcutter menjadi sedikit khawatir setelah Likie. Dia melihat ke atas dan bergumam. Aura ini, hem, sangat akrab. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi. Sementara itu, Likie keluar dari istananya dan melanjutkan pencarian mengintip ke kedalaman dunia. Yang Noble. Il Lord yang menjaga daerah itu menjadi terkejut. Likie memberitahu kelompok Liu Cuking aku akan pergi ke Stoney Harmony Dow System dan meninggalkan tempat ini untuk kamu. Aku akan kembali ketika aku selesai. Apa yang terjadi Cuking menjadi khawatir karena kepergiannya yang tiba-tiba. Dia dengan lembut membelai rambutnya sambil menatap langit malam aku tidak tahu sekarang, tapi aku akan segera mengetahuinya. Itu bukan hal yang baik, itu sudah pasti. Tapi tetaplah di sini, tidak perlu khawatir. Cuking dengan patuh mengangguk. Yang Noble, kami akan memastikan yang mulia aman. Kelompok Il Lord membungku ke arah Likie. Dia mengangguk. Beberapa di Imperial sebenarnya cukup kuat untuk menyerang sembilan rahasia dengan mereka di sekitar. Dia mengambil satu langkah dan menyeberangi ruang, menghilang ke langit berbintang. Penebang kayu juga tertarik dengan Aura ini, tetapi setelah menyadari bahwa Likie telah meninggalkan istananya, dia menyerah begitu saja. Hem, jika yang mulia pergi sendiri, dia pasti bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi. Pemotong kayu tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum meniup cincin asap. Likie melakukan perjalanan satu demi satu sistem dengan kecepatan tiada banding dan akhirnya berhasil mencapai sistem batu harmoni. Dia mengambil nafas dalam-dalam untuk merasakan Aura tempat ini. Pada saat ini, dia bisa mengatakan bahwa tanah yang luas ini telah ditinggalkan. Gunung dan sungai hancur berkeping-keping. Baik puncak besar dan samudera yang perkasa telah kehilangan energi roh mereka, sebuah dunia diambang kematian. Tidak akan lama sebelum tempat ini berubah menjadi gurun. Seluruh sistem akan runtuh. Namun, ia juga memperhatikan kekuatan hidup yang kuat di dalam Aura Layu. Untayan kekuatan hidup ini kuat dan kaya, tampaknya membungkus bentuk kehidupan yang kuat. Ada yang salah, matanya menjadi serius setelah menyadari kekuatan ini ekspresinya memburuk. Dia mendarat di sistem dan mengubur tangannya ke dalam lumpur. Dia menutup matanya untuk merasakan tanah dan irama sistem. Hasil yang sama terjadi, sensasi layu dan sunyi. Grandao tempat ini menyerupai sarang laba-laba yang lemah, hampir tidak terdeteksi. Namun, ia menembus jauh ke inti, sumber dao tanah. Dia merasakan kekuatan agung, yang seluas samudera. Itu berarti bahwa sistem masih memiliki grandao jauh di bawah tanah. Namun, ada sesuatu yang sepertinya menyelimuti dan menyembunyikan kekuatan ini. Akibatnya, sumber dao tidak dapat menyediakan untuk tanah dao dan penduduk. Sumber dao ini masih sama seperti sebelumnya. Ini adalah alasan mengapa satu nenek moyang mengatakan batu harmoni tidak bisa jatuh ke garis silsilah miriat. Agak menarik, tatapan Likie menembus tanah lagi. Setelah beberapa saat, dia mulai berjalan menuju Cakrawala. Satu langkah membawanya jarak yang jauh. Tidak butuh waktu lama sebelum dia muncul di atas White Orchid City. Tentu saja, hanya jurang maut yang tersisa. Hanya kegelapan yang ada sejauh mata memandang. Dia berjongkok di tepi dan menyentuh tanah sebentar sebelum meringis. Ini bukan fenomena alam. Sesuatu yang kuat seperti iblis telah meruntuhkan seluruh kota di bawah tanah. Dia tersenyum dan melompat turun ke jurang. Orang lain akan takut keluar dari pikiran mereka pada hilangnya seluruh kota, apalagi melihat lubang yang menakutkan ini. Ini bukan kasus untuk Likie. Dia bersikap acuh tak acuh seperti biasa. Setelah mencapai kedalaman tertentu, ia mendarat di bagian batu yang mencuat dari samping. Dia meraih segenggam lumpur sebelum membiarkannya tersebar ke bawah. Dia berhasil merasakan aura langka dan lemah di dalam lumpur ini. Itu unik namun terlalu akrab dengan Likie. Aura yang sama ada di pohon tiga dewa dan tanah hitam. Tidak heran mengapa penebang kayu itu mengatakan aura ini sangat akrab. Suatu kebetulan yang sangat beruntung. Likie tersenyum dengan tatapan serius orang tua itu benar-benar memperlakukan aku sebagai pesuruh. Apakah dia ingin aku bertemu tiga dewa menyewa aku tidak murah? Apakah kamu bisa membayar? Dia merujuk pada orang lain, bukan penebang kayu. Bas, tiba-tiba sebuah portal muncul di langit di atas jurang maut. Seseorang bepergian keluar angkasa ke area ini. Dia sedikit meringis setelah melihat hilangnya anggrek putih. Orang lain pasti akan ketakutan, menyadari bahaya yang mengancam. Melarikan diri harus menjadi reaksi pertama. Namun, gadis itu cukup berani dan mulai turun ke lubang. Dia dengan cepat berhasil mencapai posisi Likie dan menemukan keberadaannya mengejutkan. Dia pikir dia yang pertama ke sini, tidak mengharapkan seseorang lebih awal. Dia dengan hati-hati memandang Likie, ingin membaca yang baik tentang dia. Sementara itu, ia secara alami melakukan hal yang sama. Tentu saja, tatapannya jauh lebih invasif dan kasar, setidaknya di mata orang lain. Kecantikannya menghalangi orang lain untuk menatap lurus ke arahnya, dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Wajahnya sangat indah dipahat seperti karya seni. Seseorang akan kesulitan untuk melihat adanya cacat. Matanya bersinar seperti bintang-bintang di malam hari, bersinar seperti kilau permata. Alis yang menyerupai pegunungan jauh dengan pesona unik bagi mereka, menanamkan kesan mendalam kepada setiap penonton. Ini adalah kecantikan yang melampaui. Dia nyawa memiliki aura yang sama, tapi dia memberi perasaan menjadi dunia lain. Di sisi lain, gadis ini nyata. Dia tampak seperti sepotong batu giyok jauh di lembah, berharga dan tanpa cacat, harta karun tertinggi. Dia mengenakan gaun biru safir dengan bordir bulan putih. Bagian bawah menyebar seperti ekor merak tetapi tidak dengan cara yang mencolok karena itu penuh keanggunan. Auranya memberi perhatian lebih dari kecantikannya karena dia terlihat seperti penguasa yang mendominasi. Aura khusus ini, secara teori, harusnya tidak pada tempatnya tetapi tidak demikian di sini. Gadis ini terlihat siap bertarung kapanpun dan dimanapun. Seseorang harus menggambarkan dia sebagai yang menentukan dan ditentukan. Dia sengaja menyembunyikan auranya namun setiap tindakannya masih tampak mendominasi seperti sebelumnya. Ini menunjukkan kekuatannya. Dualitas dari sifat-sifat yang saling bertentangan yang tampaknya tidak pada tempatnya, hanya cukup untuk menuntut rasa hormat dan ketakutan. Mereka berdua saling mengukur. Dia menemukan Li Kiyai menjadi pria biasa yang mengenakan jubah murah. Seseorang seperti dia bisa menghilang begitu saja di tengah orang banyak. Setelah diperiksa lebih dekat, dia mendapati dirinya tak terduga, terutama matanya yang berisi seluruh galaksi. Dao saudaraku, namaku Yuzhen, bolehkah aku meminta milikmu suaranya jelas dan menyenangkan? Dia menjadi penasaran. Dari mana datangnya pemuda yang tidak terduga ini selama kultifasinya yang terisolasi? Dia seharusnya tahu setiap master di Imperial Lineage, tetapi dia tidak memiliki kesan tentang dia meskipun memeras otaknya. Li Kiyai. Dia tersenyum. Ah, kalau begitu, kita dari cabang yang sama, nama belakang aku juga Li. Dia tersenyum samar, cukup untuk membuat pria pun pingsan. Ini jenis iman. Li Kiyai dengan santai menanggapi, tidak terlalu memperhatikan. Sikapnya semakin membingungkannya karena beberapa orang di Imperial tidak mengenali namanya. Setelah mencari tahu, mereka akan merasakan berbagai emosi seperti ketakutan, kekaguman, rasa hormat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat reaksi ini setelah menyebutkan namanya. Dao Broter, apakah kamu tahu kejahatan apa yang berperan di sini? Dia menenangkan diri dan bertanya. Dia menggelengkan kepalanya, sulit dikatakan sekarang karena terlalu dini untuk menyimpulkan. Tentu saja, ini sudah bekerja untuk sementara waktu sekarang, kita akan melihat beberapa petunjuk segera. Maksudmu ada rencana jahat di balik ini? Dia menjadi terkejut. Tidak pada tingkat itu, itu hanya kasus Turteladov yang mengambil alis sarang murai, itu saja, kata Li Kiyai. Sungguh dia berkata jadi leluhur itu benar sumber Dao Stoney Harmony masih sekaya sebelumnya. Jika bukan itu masalahnya, mengapa sistemnya belum jatuh ke miriat, kata Li Kiyai. Jadi kamu mengatakan sesuatu mengambil alih batu Harmony di mana itu harus ada petunjuk jika memanfaatkan sumber Dao. Dia dengan rendah hati bertanya. Li Kiyai melihat ke bawah di bawah ini aku tidak tahu sekarang. Nenek moyang dari tanah ini menghabiskan banyak upaya untuk menggunakan teknik untuk bangunan dasar. Sistem ini di sini cukup mendalam dengan saluran yang tak terhitung jumlahnya. Masih terlalu dini untuk mengunci hal ini. Setelah datang ke sini, aku merasakan kekuatan agung di bawah tanah. Tampaknya di blokade dan disembunyikan oleh entitas lain sehingga aku tidak bisa menentukan arahnya. Dia memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening. Itu benar, sumber Dao di sini baik-baik saja. Orang lain hanya mengambilnya sendiri. Li Kiyai tersenyum. Aku mengerti. Dia menjawab ada desas-desus bahwa sistem yang makmur mulai menurun hanya dalam satu malam. Sesuatu jatuh dari langit seperti meteor. Orang-orang percaya bahwa tanda yang tidak menyenangkan ini adalah awal dari kemunduran. Tidak harus. Jangan percaya pada tahayul di dunia kultifasi. Tetapi jika rumor ini benar, akan ada jawaban di balik itu semua. Dia menggelengkan kepalanya. Dia mengangguk setuju dan melihat ke bawah. Bagian bawahnya masih senyap dan hitam seperti sebelumnya. Apakah kamu tertarik untuk pergi ke sana bagaimana kalau kita berdua bersama dia mengundang? Kenapa tidak dia berniat melakukan itu sejak awal sehingga dia menerimanya? Mereka berdua perlahan turun, bahu-membahu. Selama proses itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Pria itu benar-benar tak terduga. Bolehkah aku bertanya dari mana kamu berasal? Dia bertanya. Aku hanya seorang pejalan kaki di Imperial. Tempat aku dari mana saja tidak masalah. Dia terkekeh. Kamu harus dari silsilah miriat. Li Yuzhen menjadi terkejut dan terkesan pada saat yang sama tujuan kamu harus silsilah abadi. Aku merasa tidak mampu membandingkan. Kamu sangat pintar. Gadis yang cerdas selalu sangat cantik. Dia mengangguk. Gadis ini terkenal di dunia. Biasanya, dia mendengar banyak pujian dan sanjungan tetapi semuanya dikombinasikan terasa dangkal. Perkataan kasual Li Qiye jauh lebih menyenangkan dan bermakna. Aku harus belajar dari kamu, Dao Broter. Aku selalu ingin pergi ke silsilah abadi. Sayangnya, kultifasi aku masih lemah saat ini sehingga aku tidak berani ceroboh. Perlu diingat bahwa dia adalah yang terkuat di antara generasi muda di Imperial. Orang-orang akan tercengang mendengar komentar sederhana darinya. Akan selalu ada kesempatan bagi seseorang seperti kamu untuk melambung ke Immortal. Dia memiliki penilaian tinggi terhadapnya. Terima kasih, Dao Broter. Aku juga berharap begitu. Dia tersenyum. Seseorang tidak pernah bosan dengan senyum ini. Bolehkah aku bertanya kapan kamu akan berangkat ke Immortal Lineage jika kami memiliki waktu luang nanti? Aku ingin mengajukan satu atau dua pertanyaan tentang masalah-masalah tertentu yang menghindarkan aku. Dia berkata dengan tulus. Orang luar akan menganggap ini tidak bisa dipercaya. Di masa sekarang, mungkin hanya sekitar tiga karakter yang memenuhi syarat untuk mengajar Li Yuzhen. Kenapa tidak dia tertawa kecil dan menjawab singkat? Li Yuzhen memandangnya dan berkata, Dao Saudaraku, aku tidak bisa menemukan Grand Dao kamu. Seolah-olah aku sedang melihat pantulan bulan di sungai atau mencoba melihat bunga-bunga melalui kabut pagi. Rasanya tidak berwujud dan nyata, bolehkah aku bertanya seni apa yang kamu kembangkan? Dia tidak berusaha mengorek informasi darinya. Ini adalah rasa ingin tahu belaka karena Li Kie tampak normal namun sangat misterius. Sepertinya dia tidak benar-benar berada di dalam tiga dunia dan telah lolos dari lima elemen. Itu sebabnya dia tampak agak tidak material. Dia bukan orang yang sombong tapi dia yakin dengan kemampuannya sendiri. Sayangnya, dia belum pernah bertemu seseorang seperti dia sebelumnya. Menurutnya, tidak ada pemuda di imperial yang bisa menandinginya. Namun, Li Kie ini muncul entah dari mana sehingga ia menjadi penasaran. Ini adalah grendau unik, satu-satunya dari jenisnya dalam sejarah yang akan membuka zaman dan metode penanaman yang sama sekali baru, katanya tanpa peduli. Dia menanggapi dengan pandangan skeptis. Banyak yang akan menganggap ini sebagai omong kosong orang gila. Tiga dewa dunia telah menghasilkan banyak nenek moyang dan sistem dao. Nenek moyang ini tidak akan berani mengajukan klaim ini, bahkan gaoyang yang brilian sekalipun. Tapi sekarang, Li Kie membual tanpa ragu-ragu. Dia tentu saja tidak memandang rendah dirinya, tetapi nada suaranya yang besar masih mengejutkannya, membuat dia tak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali akalnya dan bertanya sistem kultivasi baru seperti apa itu. Dia menjadi tertarik pada sistem kultivasinya, mengesampingkan keraguannya terhadap klaimnya. Kamu akan tahu kapan hari itu tiba. Dia tersenyum misterius bukan hanya tiga dewa tetapi semua dunia akan beralih ke halaman baru. Sayang, siapa yang tahu apakah ini akan menjadi masa kegelapan atau terang itu terserah dunia individu. Apa maksudmu gadis berpengetahuan masih menemukan ini membingungkan. Dia terkekeh sebagai respons dan tidak menguraikan. Ekspresinya tetap normal dan alami. Dia cukup pintar untuk tidak mengorek. Orang-orang di level mereka memiliki tingkat kepatutan yang tepat. Setelah beberapa saat, keduanya akhirnya mendarat di dasar lubang. Mereka melihat sekeliling dan tidak melihat apapun selain kegelapan. Tentu saja, kegelapan tidak bisa melindungi apapun dari pandangan mereka sehingga mereka menyadari segala sesuatu di sekitarnya. Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun kecuali lumpur yang terlepas di tanah. Itu tidak ada di sini, kota besar seperti ini tidak dapat ditemukan, ini tidak dapat dipercaya, Yuzhen menjadi terkejut. White Apricot adalah kota yang luas tetapi tidak ada di sini sekarang setelah jatuh. Tidak ada penduduk di sekitar sana tidak ada rerun maha dewa atau ubin atap tunggal. Seluruh tempat menghilang dari udara tipis seolah-olah itu ditelan oleh monster. Seharusnya ada alasan untuk ini. Likie meraih segenggam tanah dan dengan hati-hati mencubitnya dengan tangan yang lain. Bintik-bintik mengalir di jarinya. Kemana perginya warga Yuzhen mencari-cari di daerah itu dengan niat ilahi tetapi tidak ada di sini kecuali mereka berdua. Bahkan lebih dalam, Likie berkata sesuatu telah datang ke sini dan membawa mereka pergi. Apakah masih di dekatnya pandangannya menyapu dengan kecepatan kilat? Tidak ada keraguan bahwa begitu dia mengambil tindakan, hasilnya akan sangat mengesankan. Sudah lama pergi, dia melemparkan tumpukan lumpur yang tersisa ke tanah dan menyeka telapak tangannya. Waktunya sudah matang sehingga akhirnya ingin mengambil tindakan. Dao saudara, jadi benar-benar ada sesuatu yang jahat bekerja di sini? Dia bertanya. Aku tidak tahu apakah itu jahat atau tidak, tetapi tentu saja itu bukan hal yang baik setelah menyebabkan runtuhnya sistem ini, Likie tertawa kecil. Apa itu dia bertanya batu harmoni makmur saat itu dengan kaisar sejati di sekitarnya. Kekuatannya jauh melebihi Mu dan Li. Orang-orang mengatakan bahwa kecuali itu leluhur, mengalahkan sistem ini akan sulit. Aku belum pernah mendengar tentang pertempuran hebat atau apapun sebelum kemundurannya. Ini di luar imajinasi orang-orang biasa. Dia berjalan berkeliling dan mengamati area dengan hati-hati satu-satunya hal yang aku yakin adalah benda ini bukan dari dunia ini. Bukan dari dunia ini makhluk di luar tiga dewa dia menjadi kaget. Dunia apa yang di luar tiga dewa dia berhenti sejenak sebelum bertanya lagi. Tentu saja, para penggarap tiga dewa tidak tahu tentang dunia di luar dunia mereka sendiri, seperti sembilan dunia dan tiga belas benua. Tidak sesederhana itu, Likie menggelengkan kepalanya keberadaan biasa tidak dapat menyeberang ke tempat ini. Untuk lebih tepatnya, benda ini harus dari atas tiga dewa. Di atas tiga dewa mata Yuzhen menjadi serius aku mendengar bahwa di atas kita adalah tempat dengan keabadian. Tidak, Likie tertawa kecil, siapa yang tahu keabsahan klaim itu, yang disebut dunia keabadian ini. Yang aku tahu adalah bahwa di atas tiga dewa adalah tempat yang dapat melampaui surga yang tinggi. Surga yang tinggi dia memandang ke arah langit lemari besi. Karena mereka berada di dasar jurang, tatapannya menembus ribuan mil sebelum melihat hamparan biru. Bahkan, pembudidaya di tempat ini memiliki kesan yang sangat samar tentang surga yang tinggi. Mereka hanya percaya bahwa itu di atas langit-langit. Ya, kamu tidak tahu apa itu karena tempat ini tidak menderita kesengsaraan. Likie memahami reaksinya. Kembali di sembilan dunia dan tiga belas benua, setiap terobosan akan berakhir dengan kesengsaraan surgawi yang penuh dengan busur petir. Para penyintas di sana tahu persis apa itu surga yang tinggi. Beberapa bahkan mengutuk dan menyebutnya sebagai surga jahat atau nama penghinaan lainnya. Aku pernah mendengar tentang kesengsaraan sebelumnya. Ketika orang bijak yang bijak ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, mereka mungkin harus menghadapi kesengsaraan ini. Apakah kamu mengatakan bahwa hilangnya kota ini disebabkan oleh kesengsaraan katanya? Surga jahat yang lama bukanlah hal yang membosankan. Likie menggelengkan kepalanya, ditambah lagi, jika ingin menurunkan bahkan kesusahan kecil, itu tidak akan berakhir hanya dengan ini. Kesusahan macam apa itu dia tidak tahu apa-apa tentang topik ini. Kiamat, dia dengan santai menjawab. Kiamat dia masih terharu meskipun kekuatannya sangat besar. Setelah jeda singkat, ia melanjutkan, apa kekuatan yang terkandung dalam kiamat ini. Likie menatapnya dan menjawab, seseorang seperti kamu hanya semut, sama dengan mayoritas leluhur. Dia menghirup nafas dalam-dalam. Sebagian besar pertama akan menjadi malu kemudian kemarahan akan menjadi yang berikutnya. Itu terdengar seperti penghinaan tapi dia menganggapnya serius. Dia memiliki keyakinan pada kekuatannya. Meskipun dia mungkin bukan yang terkuat, tetapi jika dia hanya semut di bawah kesengsaraan itu, Seberapa kuatkah itu adegan itu pasti menakutkan. Liu Zhen melirik langit sejenak sebelum berbicara apakah kiamat ini akan datang ke sini. Dia tidak bisa membayangkan gawatnya situasi ini. Tiga dewa dunia sangat beruntung. Dia terkeke generasi berlalu di sungai waktu dan telah lolos dari tahun-tahun yang menakutkan. Ini membutuhkan keberuntungan dan upaya sempurna dari para resitua. Dia diam-diam mendengarkan. Meskipun dia tidak memiliki pemahaman penuh tentang semua informasi, dia masih terguncang oleh wahyu ini. Dia tahu tentang dunia di luar tiga dewa dan kegelapan mengganggu mereka. Jadi, apa alasan dibalik kiamat-kiamat dari surga yang tinggi ini dia bertanya. Dia hanya menjawab sambil tersenyum. Dia kemudian berhenti dan berjongkok, mengambil potongan-potongan dari tanah. Mereka tampak seperti fragment kulit yang lengket seolah-olah sebuah tentakel telah jatuh dari atas. Agak menarik, bagaimana hal licik ini datang ke sini itu tidak masuk akal, dia menatapnya dengan tajam. Oh, sebuah tentakel kecil muncul dari selembar kulit dan mencoba menggali ke dalam tubuh Likie, pemandangan yang cukup memuakkan. Dia tersenyum dan menyalakan gumpalan api di telapak tangannya dengan warna nila. Bas! Api membakar potongan-potongan menjadi abu yang tersebar. Selanjutnya, dia menatap langit sekali lagi dengan cara investigasi. Itu tidak masuk akal, bagaimana itu turun sepertinya tidak ada tempat yang aman lagi. Dia sendiri menjadi kaget dan bergumam. Dia ingat kerangka yang ditemukan di penjara surgawi dan direnungkan. Peristiwa ini tidak sesederhana itu. Arus yang mendasarinya telah dimulai, mengeluarkan perubahan di kedalaman. Dunia ini tidak tahu tentang itu. Bisakah kamu menguraikan dunia di atas dia diam-diam bertanya? Itu penuh teror di luar imajinasimu. Dia melihat ke belakang dan berkata dengan serius. Dia bertanya bagaimana bisa begitu orang-orang di sana sangat kuat. Ini hanya satu cara untuk menggambarkannya, mirip dengan bagaimana abadi hanyalah deskripsi lain. Apakah kamu tahu seperti apa abadi itu dia terkekeh? Dewa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Siapa yang benar-benar melihat abadi sejati mungkin tidak ada dalam sejarah. Orang-orang tidak punya ide bagus tentang makhluk-makhluk ini. Mengapa kamu membawa abadi sekarang dia punya firasat buruk tentang ini dan menatap Likie? Orang-orang memiliki dua reaksi terhadap hal yang tidak diketahui, ketakutan dan keingin tahuan. Likie menatapnya dan berkata ketakutan bermula dari ketabberdayaan dan kekuatan sementara rasa ingin tahu berasal dari ketidaktahuan. Yang terakhir juga mencakup keinginan dan harapan. Misalnya, ada yang merindukan cahaya sementara yang lain takut pada kegelapan. Dia dengan tenang merenung. Jika kamu dapat dikabulkan, apa itu dia tersenyum bertanya? Keabadian. Dia menjawab tanpa perlu berpikir. Tanggapan ini sangat umum. Banyak ahli top mengejar kehidupan abadi. Bagaimanapun, mendapatkan ini akan menyelesaikan banyak masalah. Waktu tanpa batas memungkinkan orang melakukan banyak hal. Bagaimana dengan setelah mendapatkan keabadian dia melanjutkan? Sekarang pertanyaan ini akhirnya membuatnya bingung karena dia belum pernah memikirkannya sebelumnya. Keabadian tidak bisa dijangkau, hanya mimpi. Jika mimpi itu sendiri tidak mungkin diperoleh, mengapa orang berpikir tentang apa yang terjadi setelahnya? Dia memikirkannya dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dia mulai lagi keabadian dalam arti sebenarnya dari kata itu tidak ada di dunia ini. Untuk mengatasinya dibutuhkan bayaran yang besar. Jika kamu pernah melihat abadi nyata di masa depan, kamu harus mulai berlari sejauh yang dimungkinkan oleh dunia. Kenapa dia sedikit meringis, memiliki ide bagus tentang implikasi buruk. Karena dia abadi dengan kehidupan abadi, kata Likie dengan tatapan mendalam. Yuzhen bergidik karena dia memahami beberapa hal sejauh ini selama percakapan ini. Bagi banyak orang, bertemu dengan orang abadi akan menjadi kesempatan sekali seumur hidup, keberuntungan terbesar. Tidak ada yang akan melewatkan kesempatan ini untuk mengajukan banyak pertanyaan. Tapi sekarang, Likie mengusulkan untuk melakukan yang sebaliknya, lari sejauh mungkin. Melawan kebijaksanaan konvensional kedengarannya gila bagi orang lain, tetapi tidak bagi Liyuzhen. Dia berhenti lalu melihat sekeliling dan berkata, ini hanya awal dari perburuan, itu saja. Dao Saudara, kota-kota lain mungkin mengalami nasib yang sama dia berhenti juga. Ya, dia menganggup menyerang anggrek putih mirip dengan menggunakan pisau daging untuk membunuh seekor ayam. Itu akan tumbuh lebih kuat dan lebih lapar. Dao Broter, bisakah kamu menemukannya sehingga kita bisa menghancurkannya bersama? Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan kuat. Meskipun dia tidak ingin memainkan peran sebagai penyelamat sepanjang waktu, dia tidak akan pernah berdiri dan menonton ketika kejahatan terjadi di depan matanya. Tidak mudah untuk mengejarnya, Likie menggelengkan kepalanya, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Dia terbang ke langit setelah mengatakan ini dengan Yuzhen tepat di belakangnya. Keduanya kembali ke tepi jurang. Pada saat ini, lebih banyak orang datang dari Cakrawala. Hilangnya anggrek putih yang tiba-tiba akhirnya menarik perhatian tuan-tuan lain yang bergegas ke sini untuk mencari tahu. Dao Broter, sayangnya, aku memiliki beberapa tugas lain yang harus dihadapi dan harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi, Yuzhen mengepalkan tangannya, sadar bahwa sudah waktunya untuk pergi setelah melihat orang lain tiba di tempat kejadian. Dia mengangguk sampai nanti, sosoknya berubah menjadi ketiadaan. Tidak sulit bagi seseorang di levelnya untuk bisa dilacak. Likie merasakan ketukan dunia dan menyipitkan matanya ke satu arah tertentu sepertinya kekacauan akan datang. Apakah orang bijak dari tiga dewa siap? Dia melangkah ke langit dan bergegas maju dengan jalan yang jelas dalam pikiran. Dia melakukan perjalanan melalui beberapa gunung sebelum berhenti di sebuah lembah karena dia mendengar teriakan. Seorang lelaki tua dipenjara oleh iblis pohon di lembah ini. Mereka mengangkat cambuk anggur, mencegahnya pergi. Dia mencoba beberapa kali untuk melarikan diri tetapi tidak bisa, hanya mendapatkan lebih banyak luka berdarah dalam prosesnya. Vitalitasnya berangsur-angsur berkurang sehingga ia tidak banyak bertarung. Iblis pohon mendorong lebih jauh dengan ekspresi ganas, siap minum darah dan menghonsumsi daging. Dia kehilangan harapan dan meratap dengan keras ini adalah akhir bagiku. Oh, Likie menyela saat keputus asaannya dengan santai menembus beberapa iblis pohon dengan satu serangan jari. Sisanya menjadi takut dan lari. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menjadi sangat gembira setelah diselamatkan. Terima kasih telah menyelamatkan aku, Yang Noble. Dia menundukkan kepalanya setelah melihat penyelamatnya. Aku baru saja lewat, ini bukan masalah besar, Likie berkata dengan malu-malu. Meskipun demikian, lelaki tua itu masih menganggap Likie sebagai penyelamatnya dan membungkuk lagi nama aku Uyuzeng. Meskipun kamu tidak ingin pembayaran, katakan saja kata-kata di masa depan dan aku akan berlari dan melakukan semua yang aku. Dia tidak bisa menyelesaikannya karena Likie sudah menghilang ke Cakrawala. Dia tidak peduli atau ingin peduli tentang rasa terima kasih lelaki tua itu. Lelaki tua itu menghela nafas dengan lembut sambil melihat ke langit, sadar bahwa ia telah bertemu seorang master. Lelaki itu mampu menghancurkan iblis pohon itu dengan begitu mudah. Tuan seperti itu sulit untuk didekati. Likie melanjutkan dengan langkah kaki yang halus. Mondar mandir itu terlihat lambat tetapi dia benar-benar bepergian melalui stone harmoni dengan kecepatan luar biasa. Harmoni batu digunakan untuk memerintah imperial sehingga wilayahnya sangat besar. Sayangnya, orang bisa melihat penyakit yang jelas mengganggu sistem. Itu tidak memiliki penduduk dan sangat sedikit kota. Pemandangan alam memiliki perasaan suram untuk itu. Secara keseluruhan, itu menyerupai orang tua yang sekarat atau lilin yang berkedip-kedip karena angin. Bahkan burung dan ikan tidak memiliki vitalitas bagi mereka. Bahkan, tempat itu dulunya adalah lawan yang penuh, ramai dan penuh dengan manusia dan hewan. Seiring waktu berlalu, sekte yang mampu dan pembudidaya yang kuat bergerak menjauh dari sistem menurun. Orang-orang yang tidak bisa melakukan hal yang sama menderita kehancuran. Sedangkan untuk hewan, yang cukup kuat juga meninggalkan sistem ini ke tempat lain. Seperti kata pepatah, burung yang bijaksana memilih cabang yang tepat. Selanjutnya, obat-obatan roh dan sumber daya alam juga secara bertahap menghilang. Ini menghasilkan efek majemuk, mempercepat penurunan sistem. Likie melakukan perjalanan melalui setengah dari sistem. Itu adalah perjalanan yang tenang karena dia jarang melihat pembudidaya lain. Pemandangan paling umum adalah desa-desa di pegunungan terpencil dengan sekitar 30 hingga 50 keluarga. Itu sudah dianggap hidup untuk area ini. Apalagi mereka jauh dan jauh dari satu sama lain. Tidak ada yang akan percaya bahwa ini adalah sistem tingkat kekaisaran. Dao lennya seharusnya tidak bertahan lama pada tingkat ini. Namun, menjadi bagian dari sistem ini adalah berkat dan kutukan. Tanah mungkin layu tetapi sumber dao tetap, menambah stabilitas sistem. Sistem yang runtuh adalah malapetaka bagi penduduk, hampir seperti acara yang mengakhiri dunia. Para pembudidaya yang kuat akan berlari jauh atau cukup siap untuk bertahan hidup. Yang lemah hanya bisa menyaksikan pemandangan kehancuran, hanya untuk dimakamkan bersama puing-puing pada akhirnya. Tentu saja, tren stagnasi ini tidak akan bertahan selamanya. Tidak peduli seberapa kuat leluhurnya, mereka tidak dapat menciptakan sumber dao yang abadi. Kemakmuran sistem bergantung pada upaya orang bijak selama beberapa generasi. Mereka terus memberi makan sistem dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi sekarang, karena kurangnya populasi, ada semakin sedikit pembudidaya, apalagi keberadaan di tingkat kekaisaran atau abadi. Kurangnya makanan generasi akan menghasilkan kerun Mahadewa yang tak terhindarkan. Likie tidak emosional selama perjalanannya. Dia telah melihat naik turunnya banyak sekte dalam hidupnya dan telah mati rasa pada siklus ini. Itu tidak hanya berusaha mengisi perutnya, Likie memiliki gambaran yang bagus tentang situasi selama pengejaran ini. Niat ilahinya yang perkasa telah terkunci di tanah ini sehingga tidak ada yang bisa lepas dari matanya. Dia tahu bahwa hilangnya anggrek putih hanyalah awal. Tragedi ini bisa berulang dan menyebar ke seluruh imperial. Dia akhirnya berhenti ketika sebuah kota kuno muncul di Cakrawala. Itu harus lebih luas dari 10.000 mil, seperti monster yang beristirahat di tanah. Namun, itu secara alami dalam keadaan kacau. Banyak bagian yang ditinggalkan sehingga yang asli menjadi kurang dari sepersepuluh dari kejayaannya sebelumnya. Namun demikian, itu masih kota terbesar di Stoney Harmoni saat ini. Dinding dan bangunan yang mengjulang tetap, meskipun ditinggalkan. Orang bisa melihat sekilas masa-masa kemasan masa lalu mereka. Ini pasti menjadi pusat dari seluruh dunia di mana makhluk-makhluk kuat memerintah dan menerima upeti. Sekarang, satu-satunya pengunjung adalah Rumput Liar dan Gulma. Dia berhenti dan membaca dengan teliti area itu, memperhatikan uap dan asap dari memasak di kejauhan target berikutnya ada di sini. Tanpa ragu, kota ini akan menjadi seperti kota anggrek putih, menghilang sepenuhnya dengan hanya jurang besar yang tertinggal. Kematian akan segera datang. Li Kie tertawa sebelum memasuki kota. Nama itu Mingluo, kota terkuat dan terbesar di Stoney Harmoni. Itu memiliki populasi pembudidaya tertinggi juga, sekitar 2 hingga 300 ribu orang. Ia berhasil bertahan hingga saat ini karena kekayaan dan fondasinya yang kuat di masa lalu, tidak seperti kota-kota lain yang jatuh. Jalanan masih berskala sama seperti sebelumnya, sangat lebar dan panjang. Orang-orang datang dan pergi. Teriakan-teriakan bisa terdengar dari para pedagang jalanan kepada para pekerja di pavilion anggur. Setelah melakukan perjalanan melalui hutan belantara begitu lama, orang akan terinfeksi oleh suasana hidup yang ditemukan di sini. Pada malam hari, kota itu diterangi oleh lampu dan lampu. Itu memiliki perasaan memabukkan, memungkinkan orang untuk melihat godaan dunia dan kehidupan duniawi, secara umum. Ini berbeda dari kuil dan gunung yang tidak terjangkau yang dimaksudkan untuk para pembudidaya kesepian. Tempat itu menyerupai dunia fana karena tidak ada banyak pembudidaya dan sekte di sekitarnya. Manusia memiliki umur yang pendek, tidak berbeda dengan semut. Mereka tidak bisa melihat seluruh dunia sehingga beberapa bahkan tidak menyadari kehancuran sistem mereka secara bertahap. Mereka lebih dari bahagia untuk hidup hari demi hari dengan makanan dan harta benda yang cukup. Umur adalah perbedaan terbesar antara manusia dan seorang pembudidaya. Yang pertama mirip dengan kaktus berbunga malam, berumur pendek namun indah. Likie tidak terpengaruh oleh suasana di sini. Dia telah melihat dunia manusia yang berkembang berkali-kali sebelumnya dan hanya seorang pejalan kaki. Dunia ini tidak cocok untuknya. Senang menjadi manusia biasa, bahagia dan tidak sadar akan kehancuran yang akan datang. Aku kira semut pun memiliki kebahagiaan mereka sendiri. Dia melihat kereta yang meluncur di jalanan dan tersenyum. Hati daunnya telah dipoles oleh kesengsaraan dan rasa sakit sehingga tidak ada yang bisa menggerakkannya. Tidak ada keraguan bahwa kota Mingluo telah dipilih sebagai target kedua. Seluruh tempat akan menghilang. Dia tidak datang ke sini untuk menyelamatkan kota dan penduduknya, hanya untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Kelangsungan hidupnya bukan urusannya karena dia bukan penyelamat dan tidak punya alasan untuk melakukannya. Bahkan, dalam benaknya, kehancuran dan kelangsungan hidup adalah hal yang sama untuk Mingluo. Bahkan jika itu cukup beruntung untuk melewati bencana ini, itu masih akan hancur di masa depan. Hanya masalah waktu saja. Ini adalah siklus waktu. Kemakmuran abadi tidak ada kehancuran tidak bisa dihindari. Tujuannya adalah lokasi yang ditinggalkan di dalam kota. Gulma tumbuh di mana-mana bersama dengan serangga dan ular. Tempat ini berbeda dari gurun di luar. Masih ada sisa-sisa struktural dan garis besar kuil. Ini bukan masalahnya di sini. Itu datar karena semua struktur yang ada telah runtuh. Dengan pengamatan yang tajam, orang akan menemukan bahwa arsitekturnya dihancurkan oleh gempa. Dari sisa-sisa yang rusak, jelas bahwa banyak istana dan aula digunakan untuk berdiri di sini. Mungkin ini berfungsi sebagai area pusat kota ini. Pengemis meringkup di dinding yang rusak, menikmati mimpi indah sambil berjemur di bawah sinar bulan. Likie tertawa kecil dan dengan santai menendang mereka. Dibangun bukan pengalaman yang menyenangkan, kemarahan akan menjadi reaksi pertama. Namun, para pengemis terpesona oleh ingot emas di tangannya. Akhir zaman akan datang ke sini, jadi silakan dan makan enak. Setidaknya kamu tidak akan kelaparan sebagai hantu. Likie memberikan ingot kepada mereka. Untuk? Untuk kita ini bukan apa-apa untuk Likie, tetapi untuk pengemis-pengemis ini, ingot tidak berbeda dari tumpukan harta emas. Itu benar? Likie tertawa kecil. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Para pengemis hampir menangis karena kegembiraan dan dengan cepat mengumpulkan ingot. Ini tampak seperti mimpi bagi mereka. Beberapa mulai mencubit paham mereka dan menemukan rasa sakit sebagai bukti kenyataan. Air mata akhirnya mulai mengalir ke bawah. Dia mengatakan kepada mereka pergi, beritahu orang-orang bahwa Mingluo akan jatuh dan bahwa mereka harus lari sejauh mungkin. Mungkin mereka bisa bertahan hidup, dengan keberuntungan yang cukup. Para pengemis terkejut tetapi bagaimana mereka bisa menolak setelah mengambil emas seseorang mereka mengangguk. Jangan khawatir, Tuan, kami pasti akan memberi tahu mereka. Likie tidak peduli dan masuk ke Rerun Mahadewa. Hal pertama yang dilakukan para pengemis adalah mengadakan pesta besar, mencicipi semua makanan lesat yang tidak pernah mereka dapatkan di masa lalu. Setelah mengisi perut mereka dengan daging dan anggur, para pengemis tidak melupakan Likie dan mulai menyebarkan pesan. Kehancuran akan datang. Pesan ini menyebar melalui jalan-jalan dan gang-gang dan benar-benar menjadi topik hangat di rumah-rumah teh. Hanya sedikit yang benar-benar membayarnya. Tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan Likie karena dia telah melakukan bagiannya. Kelangsungan hidup mereka bergantung pada nasib. Dia duduk di dekat bagian dinding yang rusak, cukup untuk melindunginya dari angin dan hujan. Dia memasuki kondisi meditasi, sepertinya tidur. Dia telah mengalami kehidupan seorang raja dan gaya pengemis di masa lalu. Semuanya hanya sementara seperti awan di langit. Setelah satu malam meditasi Dao, tubuhnya tampak berakar dan menjadi satu dengan Rerun Mahadewa. Senar-senar keluar dari pantatnya dan merosot ke tanah. Terkena elemen-elemen itu sama sekali tidak mengganggunya. Hei, dia terganggu ketika matahari mulai terbit. Dia membuka matanya dan melihat sepasang sepatu bot yang indah, terbuat dari kulit macan tutul angin dengan sepatu perak dan giyok bambu yang diukir di bagian atas. Mereka memancarkan afinitas angin. Ini jelas harta yang memungkinkan penggunanya untuk berlari lebih cepat, terutama untuk melarikan diri. Dia mendonga dan melihat seorang gadis berdiri di depannya. Usianya sekitar 17 atau 18 tahun, mengenakan gaun hijau dan penuh kehidupan. Dia diberkati dengan penampilannya, kulit yang jernih dan lembut dan fitur yang luar biasa. Tentu saja, dia tidak setingkat dengan Liu Chuqing atau Qin Jianyao. Dibandingkan dengan mereka, dia akan tampak seperti anak perempuan dari keluarga yang rendah hati. Masih menyegarkan untuk dilihat. P4 Yudempatra penuhnya menunjukkan kedewasaannya. Cara dia melengkung ke depan menunjukkan sifat kompetitifnya. Namaku Likie, bukan Hei. Dia tersenyum padanya. Aku tidak peduli apakah kamu Likie atau Libaye. Dia mendengus dengan arogan aku, Lin Yixue, tidak di sini untuk berteman. Dia jelas tidak berpengalaman ketika berhadapan dengan orang-orang, sudah menyebutkan nama aslinya. Aku juga tidak ingin menjadi temanmu. Likie tidak bergerak dari tempatnya. Dia menatapnya lagi. Pria ini tidur di sini tadi malam. Jelas kekurangan uang. Kamu memberi emas kepada para pengemis tadi malam. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa memberikan ingot kepada pengemis-pengemis itu. Aku percaya begitu. Dia terkekeh. Di mana kamu mendapatkannya? Apakah kamu seorang pencuri? Dia menatapnya dengan skeptis jujur atau aku akan memberimu pelajaran. Ming Luo tidak mengizinkan kejahatan kecil dan dengan sekte aku di sekitar, pembuat onar hanya memintanya. Dia memelototinya seolah dia adalah seorang pencuri. Begitu dia mengkonfirmasi kecurigaannya, dia pasti akan memberinya pelajaran. Aku mampu membayar sebanyak itu, katanya dengan santai. Benarkah sekarang dia jelas tidak percaya padanya? Tentu saja. Kamu bisa bertanya lagi kepada para pengemis itu, katanya dengan sabar. Dia tidak berpikir dia berbohong karena sikapnya yang tenang. Apakah kamu di sini untuk uangku? Dia balas tempat terpencil ini memang tempat yang baik untuk merampok orang. Dia melihat sekeliling setelah mengatakan ini. Dia memerah, gemetar dengan marah sebelum meletakkan tangannya di pinggangnya. Kamu pikir aku ini siapa aku dari stonek liring sekte dan memiliki banyak harta. Kamu pikir aku akan peduli dengan kekayaan kecil kamu? Hentikan fitnah kamu. Dia tersenyum setelah melihat ini. Gadis itu jelas tidak memiliki pengalaman hidup, mungkin belum pernah meninggalkan kota ini sebelumnya. Lalu mengapa kamu ada di sini? Dia melanjutkan jangan bilang kamu menyukai aku dan ingin membawa aku kembali sebagai suamimu. Dia menunjuk ke arahnya dengan jari gemetaran kamu pikir aku, Lin Siue, ingin udik sepertimu kencing di tanah dan lihat refleksi kamu terlebih dahulu. Aku pernah melakukannya sebelumnya dan mendapati diri aku tampan di luar perbandingan dan menarik tanpa alasan. Ingin aku tunjukkan Lee Kie dengan santai berkata. Dia memutuskan untuk bermain dengannya sejak dia bosan. Kamu? Kamu benar-benar tak tahu malu. Dia memerah dan mengambil beberapa langkah mundur, takut bahwa dia mungkin benar-benar menarik celananya. Hanya bermain denganmu, Nona. Dia terkekeh dan melambaikan lengan bajunya seolah-olah dia menamparkan seekor lalat jika tidak ada yang lain. Berlarianlah sekarang, jangan ganggu aku. Komentarnya ini akhirnya mengingatkannya pada niat aslinya. Dia mengambil nafas dalam-dalam untuk tenang dan memelototinya. Aku, aku di atas kepicikan ini dan akan memaafkanmu. Kamu baik sekali. Dia terkekeh. Kamu tidak hanya cantik tapi juga bagus. Pasti kecantikan nomor satu di Mingluo. Gadis apa yang tidak suka mendengar pujian seperti itu dia mendengus sambil tanpa sadar mengangkat dagunya sedikit ke atas. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas dia menikmati komentar itu. Sayangnya, kepala kamu kosong, hanya fas dekoratif. Likie menambahkan bagian kedua. Dia benar-benar berpikir dia memujinya sampai dia mendengar bagian kedua. Apa katamu? Aku berani kamu mengatakannya lagi. Dia menginjak tanah dan menatapnya dengan ganas, sepertinya ingin memakannya hidup-hidup. Seorang gadis seperti dia jelas bukan lawannya. Tidak ada. Dia mengangkat bahu dan menyeringai. Huff. Itu yang kupikirkan. Dia berkata sambil mengepalkan tangan, aku akan memberimu pelajaran jika kamu terus menggerakkan mulutmu. Oke, gadis kecil, aku tidak tertarik padamu, pergi bermain di tempat lain. Dia tersenyum. Bah, dia menatapnya ketidaktahuan sedemikian, aku juga tidak tertarik padamu, bahkan tidak bermimpi tentang itu. Kemana perginya pikiranmu? Gadis kecil kamu memiliki imajinasi yang kaya atau benar-benar tertarik pada aku. Dia menatapnya dan menggoda. Dia tidak menahan omong kosong. Tidak ada yang bisa menyukai seseorang yang menyebalkan seperti kamu. Dia benar-benar marah karena dia adalah kecantikan terkenal di Mingluo dengan banyak pelamar. Tapi sekarang, orang tak dikenal ini mengacaukannya. Aku sudah selesai berbicara denganmu. Dia menarik nafas dalam-dalam dan merengut. Aku di sini untuk memberimu pelajaran. Beri aku pelajaran mengapa ini adalah pertemuan pertama kami sehingga kami tidak dapat memiliki keluhan sebelumnya. Dia mengangkat bahu. Karena kamu mengucapkan omong kosong, ekspresinya menjadi serius kamu harus menerima tanggung jawab dan membayar harga untuk kata-katamu. Oh apa yang aku katakan bahwa surat perintah membayar harga dia sama sekali tidak gugup. Kamu memberi tahu para pengemis itu untuk menyebarkan pesan gila. Dia memelototinya. Jadi untuk apa kamu di sini? Mengapa menurutmu itu gila dia tersenyum? Apalagi yang bisa mereka lakukan kamu memberi tahu para pengemis itu untuk memberi tahu orang-orang tentang kehancuran kota dan bahwa penduduk harus melarikan diri. Dia dengan dingin mengucapkan. Jadi ternyata dia sudah mendengar tentang mereka juga. Dia secara alami menjadi kaget tentang ramalan tak menyenangkan yang bermalam di seluruh kota. Setelah penyelidikan yang cermat, dia menemukan sumbernya dan datang ke sini dengan sebuah misi. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, itu masalah kamu bahwa kamu tidak percaya, dia terkekeh. Kebenaran bukankah maksud kamu hanya rekayasa kota kami berdiri kuat dan cerah, mercusuar kemakmuran, jadi apa yang kamu bicarakan kehancuran ini hanya untuk menghasut kekacauan. Dia balas sengit. Itu hanya untuk sekarang, dia tersenyum. Bicaralah, siapa yang mengirimmu ke sini, dan untuk tujuan apa jujurlah atau hadapi konsekuensinya. Dia mendorongnya lebih jauh. Kamu datang untuk menanyaiku saat mewakili kota. Dia menatapnya dan berkata dengan penuh minat. Dia hanya seorang murid dan tidak bisa mewakili seluruh kota. Dia memelototinya dan dengan bangga mengangkat dagunya setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian di Mingluo. Tunggu saja, sistem kami akan naik lagi. Likie bertepuk tangan seolah-olah sedang menonton drama Baiklah, tapi itu hanya mimpi pipa sekarang. Dia menjadi tidak senang segera dan merengut. Apa yang kamu katakan kami dulunya adalah sistem terkuat di Imperial Lineage. Tuan aku pernah berkata bahwa selama kita bisa melindungi bara di Mingluo, sistem kita akan naik kembali. Itu sebabnya kami melindungi tempat ini dengan segala cara. Senang memiliki mimpi, Likie mengangguk setuju. Dia tidak menggodanya kali ini setelah melihat tekadnya meskipun usianya masih muda. Dia melanjutkan belum terlambat untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika tuan aku atau kota menguasai kamu, itu tidak akan berjalan dengan baik. Menyebarkan desas-desus yang berdampak negatif pada perdamaian kota adalah kejahatan serius. Gadis kecil, ini bukan rumor. Likie tertawa kecil, sebaiknya kamu mulai berlari jika ingin selamat. Harapan dan mimpi tidak berguna ketika kamu mati. Kota ini akan segera menghilang. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Berhentilah mengoce omong kosongmu. Dia memelototinya sambil menginjak tanah. Kesal. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Dia tersenyum. Huff. Kota kami memiliki tembok pertahanan dan penjaga yang waspada. Selain itu, Luo dan Stone Clearing Sekte kami bekerja bersama. Kota pasti akan menikmati kedamaian dan kemakmuran, jadi bagaimana mungkin menuju kehancuran dia sangat tidak setuju. Dia tidak menentang Likie. Hanya saja dia dibesarkan di sini dan menganggap kota sebagai rumahnya. Selain itu, tuannya selalu mengajarinya tentang menjaga kota aman dan merevitalisasi sistem. Pendidikan ini menanamkan rasa tanggung jawab yang mendalam pada dirinya. Itu sebabnya dia tidak bisa duduk diam setelah mendengar tentang desas-desus dan segera datang ke sini untuk menghadapi Likie. Apapun itu, pikirkan apa yang kamu inginkan, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan acuh. Kamu, dia tidak menyukai sikapnya yang riang dan menggertakkan giginya kebohonganmu secara negatif mempengaruhi kota kita, jadi kamu harus bertanggung jawab. Mempengaruhi kota kamu, dia tertawa. Aku pikir kamu baru saja berbicara tentang betapa tidak tergoyahkannya kota ini. Jika itu masalahnya, mengapa beberapa rumor melakukan sesuatu untuk itu? Apakah kamu yakin itu bukan hanya kastil di pasir yang bisa dihancurkan hanya dengan satu gelombang? Dia secara alami tidak bisa mengikuti perkelahian verbal. Jarinya menunjuk padanya gemetar ketika dia mencoba membalas aku sudah muak dengan argumen kelirumu. Oke, jangan menunjuk dan menuduh satu sama lain di sini. Jika kota kamu tidak menganggapnya serius, itu baik-baik saja. Mereka tidak lebih dari rumor. Likie kehilangan kesabaran. Gadis itu memerah dan tidak tahu harus berkata apa. Dia datang siap untuk menghadapinya tetapi tidak berharap dia menetralkan pertanyaannya dengan mudah. Itu mirip dengan meninju dengan kekuatan penuh tetapi akhirnya mengenai udara. Tidak ada kepuasan dapat ditemukan dengan melakukan ini. Kamu hanya mahir dalam menyesatkan, dia dengan enggan menyimpulkan. Mengapa kamu begitu peduli dengan rumor tidak ada yang akan menganggap mereka serius? Dia menatapnya dan berkata. Ini memang menyentaknya. Sekarang dia memikirkan hal itu, dia menjadi marah atas apa-apa. Meskipun telah menyebar ke seluruh kota, orang-orang menganggapnya tidak lebih dari topik percakapan yang menyenangkan. Di sisi lain, dia menganggapnya sangat serius dan ingin Likie mengambil tanggung jawab. Mungkin, mungkin saja, jauh di lubuk hatimu, kamu yakin bahwa suatu hari kota akan menghadapi kehancuran. Ketakutan ini membuat kamu sensitif dan takut pada rumor yang paling tidak penting. Omong kosong, gadis memerah itu tidak punya hal lain untuk dikatakan. Pergi sekarang, berhenti menggangguku. Likie melambaikan lengan bajunya lagi dan tersenyum. Ngomong-ngomong, jangan lagi menyebarkan gosip ini. Jika aku mendengar mereka lagi, aku akan benar-benar membiarkan kamu memilikinya. Dia menginjak tanah dan pergi. Likie memperhatikan sosoknya yang sedang pergi dan berkata, lari, gadis kecil, atau kamu akan mati tanpa kuburan. Secara keseluruhan, ia telah melihat kehancuran yang lebih buruk sebelumnya. Kota kecil seperti ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai gelembung di sungai waktu. Miliaran dan miliaran telah mati namun tidak ada catatan kematian mereka, sehingga kehancuran Mingluo juga akan hilang seperti asap. Paling-paling, beberapa akan membicarakannya sebentar sebelum acara tersebut menjadi tidak jelas. Lagi pula, beberapa ratus ribu orang atau lebih akan mati setelah penghancuran sekte apapun. Hilangnya Mingluo tidak mempengaruhi garis silsilah kekaisaran pada skema besar hal. Dia sudah melakukan lebih dari yang diperlukan dengan menyebarkan desas-desus tentang kehancurannya. Gadis itu juga lucu sehingga dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperingatkannya. Huff! Dia berbalik dan merengut, kota kita tidak akan pernah jatuh. Likie tertawa kecil dan perlahan menutup matanya. Dia tiba-tiba berubah pikiran setelah melihat sikapnya dan menatapnya sebentar sebelum bertanya apa yang membuatmu berpikir seperti ini. Dia tidak menjawab, sepertinya tertidur. Hei, aku berbicara dengan kamu, jangan bermain mati. Dia memelototinya dengan kedua tangan di pinggang, tidak puas diabaikan. Dia perlahan membuka matanya sekali lagi apa yang akan kamu lakukan jika kehancuran sudah dekat. Dia tidak bisa memberikan jawaban karena skenario ini tidak masuk akal menurut pendapatnya. Tentu saja aku akan mati dengan kotaku. Aku akan bertarung sampai mati melawan penjajah manapun. Dia dengan tegas menyatakan, ini hanya sebuah kota, yang harus kamu lakukan adalah pergi. Dia tersenyum. Dia segera menyalak kembali, tidak mungkin, Mingluo adalah tempat kelahiran dan rumah aku. Aku akan melindunginya dengan hidup aku. Di mana-mana adalah rumah selama kamu masih hidup. Tidak ada rumah jika kamu mati, katanya. Apa yang kamu tahu hanya Mingluo yang benar-benar rumah kami, dimanapun tidak lain hanyalah tanah yang tidak berarti. Langit kita tidak sebesar itu. Jika rumah kita ada, kita akan melakukannya. Jika tidak lagi, kita juga. Dia menegaskan. Dia memandangnya dan berkata, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk pergi ke tempat lain ke sistem yang lebih kuat? Kenapa harus aku kami masih akan hanya menjadi murid biasa di sistem yang berbeda, tidak seperti kami akan menjadi kaisar sejati dengan beralih. Plus, ada beberapa ratus ribu orang di sini, tidak semuanya bisa pergi. Jika kita tidak mencapai apa-apa dengan pergi, maka lebih baik tinggal di rumah kita, dia beralasan. Dia benar-benar menjadi diam ketika matanya menatap cakrawala. Kenangan tentang orang dan hal-hal muncul kembali. Seperti batalion tak terkalahkan dari legion rubah perak, mereka jelas bisa pergi jauh dan menemukan tempat tinggal baru karena mereka pasti mampu. Sayangnya, mereka kembali ke rumah mereka, tempat yang sangat mereka cintai. Gadis itu juga benar, langit dan potensi mereka tidak sehebat itu. Kota adalah segalanya bagi mereka. Mereka tidak tahu tentang kekayaan dan warna dunia luar. Di mata Likie, Mingluo hanya sebuah kota yang tidak signifikan, tetapi bagi mereka, itu adalah seluruh dunia mereka, semuanya dalam umur pendek mereka. Ini adalah kegembiraan yang lemah, hanya satu kota yang cukup. Likie menjadi sedikit tergerak. Huff, tidak ada lagi omong kosong, mengerti kota kita akan baik-baik saja. Dia memelototinya lagi sebelum pergi. Sayangnya, suaranya tidak begitu meyakinkan. Dia tanpa sadar mencoba menghibur dirinya dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa kehancuran tidak akan pernah datang. Dia menutup matanya lagi tubuhnya berangsur-angsur menjadi halus, sepertinya mencair dengan ruang di sekitarnya. Dia akhirnya menghilang tanpa terlihat. Dimulai dengan udara di sekitarnya, ia menyatu dengan tanah dao itu sendiri dari seluruh sistem. Ketika matahari terbit, sosok Likie perlahan-lahan muncul dari dimensi yang berbeda. Dia bermeditasi sepanjang hari tanpa bergerak. Oh, spes berfluktuasi ketika dia membuka matanya saat dia akhirnya kembali. Ayo, aku telah menyiapkan jaring yang bagus untukmu, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Dia tersenyum dengan tatapan mendalam sepertinya sistem ini benar-benar mengubur sesuatu yang menakjubkan. Tidak heran mengapa makhluk itu akan turun di sini. Dia punya teori mengapa sistem ini tidak jatuh ke miriat lineage. Hilangnya White Orchid City hanya memperkuat idenya. Sekarang, dia tahu ada sesuatu di bawah sana yang dia inginkan. Semua peristiwa terkini terkait dengan item tertentu ini. Dia bangkit dan menggeliat sebelum melihat keluar baiklah, ayo jalan-jalan. Dia memasuki kota sekali lagi. Masih semeriah sebelumnya. Dia dengan santai berjalan, ingin menjadi bagian dari kota. Warga terus sibuk mencari uang. Mungkin mereka tidak menabung banyak, hanya hidup hari demi hari. Meskipun demikian, kerja keras diperlukan untuk memenuhi kebumahadewa keluarga mereka. Ini adalah perbedaan lain antara manusia dan pembudidaya. Manusia berjuang untuk bertahan hidup sementara pembudidaya memiliki mimpi tentang melonjak ke sembilan cakrawala. Dia duduk di sana dan mengamati para pedagang. Apa reaksi mereka jika mereka tahu bahwa hanya dalam beberapa hari, seluruh tempat ini akan dihancurkan. Dia tersenyum setelah memikirkan hal ini dan memutuskan baik, bagaimanapun juga itu nyaman. Lin Yixue telah memindahkannya sejak dia membuatnya mengingat masa lalu. Tentu saja, dia tidak tiba-tiba berubah menjadi orang baik. Orang-orang di masa lalu yang telah bertarung dengannya hanyalah kenangan dalam benaknya, tidak lebih. Dia memikirkan mereka dan kisah mereka lagi setelah mendengarkan gadis itu. Karena itu, ia memutuskan untuk menyelamatkan kota itu jika memungkinkan dan nyaman. Mungkin ini takdir. Dia menghela nafas dengan lembut. Jika bukan karena Yixue, dia tidak akan mengubah keputusannya. Likie menikmati waktunya dengan senyum di wajahnya sambil berjalan di jalan yang sibuk. Semua orang tampak terburu-buru, tetapi dia berjalan dengan langkah lambat dan santai. Penolong. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berteriak dan berlutut di depannya. Likie tidak memiliki kesan orang tua yang mengambil waktu menunjukkan rasa hormat sebelum berdiri. Yang Nobel, kamu melupakanku kamu menyelamatkan aku dari iblis pohon di lembah. Orang tua itu buru-buru berkata. Likie teringat dan mengangguk, aku ingat, nama kamu Uyuzeng. Ya, pria tua itu sangat gembira mendengar ini aku memang Uyuzeng. Aku tidak akan pernah melupakan perbuatan baikmu. Ini bukan masalah besar, kata Likie datar dan terus maju. Uyuzeng mengikuti langkahnya dengan ekspresi bahagia aku tidak berharap melihat kamu di sini, yang Nobel. Kamu adalah seorang master sejati, sehingga dapat melihat kamu lagi adalah berkah dari tiga kehidupan. Sekte aku, Stoney Clearing, terletak di sini di Mingluo. Jika kamu tidak keberatan, bagaimana dengan pergi ke sana agar aku dapat menunjukkan keramah-tamahan aku kepada kamu? Mungkin nanti, Likie merespons. Bolehkah aku bertanya untuk apa kamu di sini? Aku sangat akrab dengan tempat ini jadi jika kamu membutuhkan bantuan, ucapkan saja kata-kata itu, kata Uyuzeng. Likie tersenyum dan menatap lelaki tua itu, jika kamu benar-benar ingin membantu, aku benar-benar memiliki sesuatu yang dapat kamu lakukan. Apa itu aku tidak akan menolak, Nobel muda? Uyuzeng menjadi bersemangat. Likie dengan tenang berkata, ini tidak sulit, tetapi jika kamu memiliki pengaruh yang cukup, maka beritahu warga Mingluo untuk mengungsi dengan cepat. R. Uyuzeng tidak mengharapkan pesanan ini dari Likie. Boleh? Boleh aku bertanya mengapa dia tidak bisa mengemukakan alasan? Karena kota kamu akan dihancurkan, lari sejauh mungkin jika kamu ingin tetap hidup. Kata Likie. Uyuzeng menjadi terpana. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar ini. Kamu lagi? Li. Suara yang tajam dan jelas terdengar. Seorang gadis dengan keharuman manis menghalangi jalan Likie. Aku memperingatkanmu kemarin dan di sini lagi, menyebarkan omong kosong ini. Kamu benar-benar memintanya. Dia dengan marah mengancam. Itu tidak lain adalah Lin Yixue. Dia kebetulan mendengar suaranya saat berbelanja dan tidak bisa bergegas untuk berteriak padanya, hanya sedikit menunjuk langsung ke wajahnya. Yuir, jangan menghina. Pria tua itu mendapatkan kembali akalnya dan melihat muridnya bersikap begitu kasar kepada dermawannya. Dia menjadi takut dan mulai berteriak. Tuan, si Yui terkejut juga, tidak berharap melihat tuannya di sini. Dia tidak melihatnya pada awalnya karena dia sangat terpaku pada Likie. Minta maaf kepada bangsawan muda sudah, kata Yuzeng tegas. Tuan, dia jelas menyebarkan rumor di mana-mana dengan niat jahat terhadap kota kita, kata si Yui dengan marah. Konyol, bangsawan muda adalah tuan tersembunyi yang menyelamatkan hidupku di lembah bulan sabit. Aku akan menjadi makanan di perut iblis pohon sekarang jika itu bukan untuknya. Dia berdiri di sana, membeku, sebelum melihat Likie lagi. Orang ini adalah tuan yang tersembunyi. Tuannya memberitahu dia tentang diselamatkan oleh seorang pemuda begitu dia kembali. Dia berpikir bahwa pemuda ini akan melampaui dan tanpa cacat, kebalikan dari Likie. Namun demikian, dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya kesalahan aku karena bersikap kasar, dan terima kasih telah menyelamatkan tuanku, yang Nobel. Si Yui dan Yuzeng bukan hanya tuan dan murid, tetapi juga ayah dan anak. Dia benar-benar bersyukur. Namun, bahkan jika kamu adalah dermawan kami, kamu tidak dapat menyebarkan desas-desus ini dengan merugikan kota kami. Baris terakhirnya menunjukkan ketangguhannya. Berat, aku pasti terlalu menyayangimu. Yuzeng menangkupkan tinjunya ke arah Likie dan meminta maaf yang Nobel, aku minta maaf tentang pendidikanku yang tidak efektif. Aku akan lebih keras padanya di masa depan. Tidak apa-apa, jika itu benar-benar rumor, tidak ada pria bijak yang akan menganggapnya serius. Likie menatapnya dan tersenyum sebelum melangkah maju. Yuzeng mengikuti tepat di belakangnya, si Yui yang tidak mau juga. Di mana kamu tinggal, Nobel muda aku ingin mengunjungi dan mendengar bimbingan kamu, Yuzeng buru-buru berkata. Di sini, Likie berhenti sebelum orang tua itu bisa selesai karena dia kembali ke pintu masuk Rerun Mahadewa. Rerun Mahadewa Heaven Sound, orang tua itu terkejut tetapi masih berjalan di dalam. Likie kembali ke tempatnya dan duduk, bersilah. Dia tenang dan alami seperti biasa terlepas dari apakah dia di dalam istana atau Rerun Mahadewa. Kamu tinggal di sini tapi itu di luar, kata Yuzeng. Dia berasumsi bahwa Likie akan berada di dalam istana yang rusak atau sesuatu, tetapi setelah memikirkannya lagi, Tuan yang tersembunyi selalu eksentrik. Berada di luar tidak apa-apa. Jawab Likie, permisi dulu. Terkena cuaca juga merupakan jenis kultivasi bagi Tuan sejati. Yuzeng tersenyum canggung. Likie tidak menanggapi dan menutup matanya. Yuzeng melihat sekeliling tempat yang sunyi dan menjadi emosional ini dulunya adalah kuil ilahi Heaven Sound. Selama zaman kemasan sistem kami, Heaven Sound biasa memberi perintah kepada dunia di sini, tapi lihatlah sekarang, kemakmuran berlalu seperti awan fana. Bukankah Heaven Sound Sekte asli kita tanya si Yue? Yuzeng mengangguk. Ya, Stone Clearing hanya cabang samping Heaven Sound saat itu. Penurunan Heaven Sek diikuti dengan cepat oleh penurunan sistem. Tuan, apa alasan dibalik penurunannya kamu mengatakan bahwa itu tak tertandingi selama masa pemerintahannya, katanya? Tidak ada yang tahu. Dulu memiliki tiga kaisar sejati pada saat yang sama, itu tiada taraf. Yuzeng berbicara dengan bangga. Mereka juga berubah menjadi abu hanya dalam satu malam. Likie dengan santai berkata. Yuzeng berhenti dan menatap Likie dengan heran kamu tahu tentang sejarah rahasia ini, yang noble. Bukan rahasia lagi karena cerita ini ada di banyak gulungan kuno. Pembaca yang rajin tahu tentang hal itu. Likie menjawab. Aku mengerti. Pria tua itu tidak bisa melakukan apapun kecuali menganggukkan kepalanya ya. Catatan Sekte kami menyatakan hal yang sama. Heaven Sound dan Stone Harmony jatuh dari keanggunan hanya dalam satu malam. Dia menghela nafas dengan kecewa. Benarkah? Tuan ini adalah pertama kalinya si Yue mendengar ini siapa yang benar-benar bisa mengalahkan Heaven Sound ketika ada tiga kaisar sejati di sekitar dan dalam satu malam. Itu adalah sebuah misteri. Yuzeng menggelengkan kepalanya, Heaven Sound sangat kuat saat itu. Itu memiliki banyak Eternals, bukan hanya tiga kaisar. Bagaimana mereka bisa memerintah dunia sebaliknya meskipun demikian, masih hanya butuh satu malam. Dia tidak percaya. Belum lagi Eternals dan True Emperors, orang akan kesulitan untuk menemukan Aschender di Mingluo. Yuzeng melanjutkan ini adalah lokasi pusat Heaven Sound. Perhatikan baik-baik, apakah kamu melihat sesuatu yang berbeda. Tidak juga dia memiringkan kepalanya dalam kontemplasi. Lagipula, ada banyak Rerun Mahadewa di kota Mingluo karena tidak sejahtera seperti sebelumnya. Rerun Mahadewa lainnya adalah karena ditinggalkan, arsitekturnya masih ada. Namun, tempat ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Dampaknya menghancurkan segalanya hingga berkerikil. Itu sebabnya kamu tidak benar-benar melihat bangunan yang sedikit rusak di sini, jelasnya. Kamu, kamu benar. Dia melihat sekeliling lagi dan memang ini masalahnya. Tidak ada bangunan utuh yang bisa ditemukan. Dia tidak menyadari detail kecil ini sebelumnya meskipun tumbuh di sini. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini dia melihat sekeliling dan mengenali penampilan unik dari Rerun Mahadewa ini? Aku tidak tahu, dan aku pikir orang lain juga tidak tahu. Tuannya menggelengkan kepalanya sekte kami tidak memiliki catatan tentang itu, hanya beberapa baris. Secara keseluruhan, hanya dalam satu malam, datanglah penipisan sekte yang tak terkalahkan. Itu adalah pertempuran yang hebat dan mengejutkan. Likie berkata tentu saja, itu tidak benar-benar terjadi di sini. Tempat ini musnah hanya karena gelombang kejut. Mengerikan Yuzeng menarik nafas dalam-dalam berbagai akun menyatakan bahwa tempat ini sangat penting bagi Heaven Sound. Itu telah diberkati oleh banyak kaisar dan Eternals di atas memegang kekuatan seorang leluhur. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa sumber dao ada di sini, jadi tempat ini seharusnya tidak bisa dihancurkan. Kekuatan apa yang melakukan ini? Hal yang paling mengejutkan baginya adalah di sini gelombang kejut dari pertempuran melakukan ini. Tidak ada yang mengejutkan. Likie berkata tiga kaisar dan banyak orang Eternals sendiri gagal, apalagi lokasi ini dan hanya berkah. Yuzeng bergidik ngeri. Dia hanyalah dewa sejati yang ingin menjadi ascender. Kaisar sejati adalah makhluk yang tak terjangkau dalam benaknya. Sesuatu yang cukup kuat untuk memusnahkan makhluk-makhluk itu seharusnya tidak ada. Si Yue menatapnya dengan skeptis. Dia jarang meninggalkan kota dan hanya melihat batu harmoni. Sekarang, Mingluo adalah kota terbesar di sekitar. Ascender sudah cukup luar biasa baginya, tak perlu dikatakan tentang Eternals dan True Emperors. Bahkan dalam mimpinya dia tidak akan melihat pemandangan makhluk-makhluk ini dibunuh. Itu karena duniamu terlalu kecil. Hal yang sebenarnya lebih luas dari imajinasi kamu, sama dengan para ahli di dalamnya. Kata Likie. Dia memerah dan memberinya mata samping Hef, jadi bagaimana jika pengetahuan aku terbatas? Kamu berbicara seolah-olah kamu seratus kali lebih kuat dari aku. Dia berpikir bahwa dia hanya bisa sedikit lebih kuat daripada tuannya karena mereka memiliki usia yang sama. Mendengar komentar yang agak menghina itu membuatnya tidak bahagia. Sue, kamu bersikap kasar lagi, tuannya memelototinya. Hanya sedikit lebih kuat darimu. Sepertinya Likie tidak keberatan. Hef, dia mendengus lagi tetapi tidak berani bertindak karena tuannya ada di sekitar. Dia tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Yang Nobel, ketika kamu menyebutkan kehancuran kota kami sebelumnya, apakah itu benar Yuzeng ragu sebelum bertanya? Benar-benar yakin. Yang Likie menanggapi 3 hingga 5 hari paling awal, atau paling lambat 10 hari. Sebuah bencana sudah dekat di sini. Si Yue segera tidak setuju tuan, jangan dengarkan dia. Kota kami baik-baik saja. Ini sekuat baja, jadi bencana macam apa yang akan datang? Diam. Dia berteriak padanya karena sebagai Master Stone Clearing dia tidak sesederhana gadis muda itu. Dia bertanya dengan ngeri aku tidak berpikir kita telah memprovokasi Master atau Monster baru-baru ini. Jadi dari mana asalnya? Pernahkah kamu mendengar tentang anggrek putih itu menghilang dalam satu malam? Kata Likie. Anggrek putih hati Yuzeng melompat ketika merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan aku. Aku sudah mendengar berita tentang itu. Dia mengambil nafas dalam-dalam sementara wajahnya berubah pucat. Berita itu butuh beberapa saat untuk menempuh jarak antara kedua kota. Tuan? Anggrek putih sudah tidak ada lagi dia terkejut, baru tahu. Ya? Aku baru mendengarnya pagi ini. Yuzeng berkata kakek dari Luo mungkin menerima berita baru-baru ini juga, tetapi mereka tidak ingin memulai kepanikan. Mengapa itu hilang? Dia percaya tuannya dan juga menjadi kaget. Anggrek putih adalah salah satu kota terbesar di sistem mereka sehingga bencana ini secara alami menimpa dirinya. Tidak tahu, seluruh kota hilang tidak ada satupun yang selamat ditemukan. Hanya jurang yang tertinggal, seolah-olah itu menguap dari keberadaan. Ekspresi Yuzeng serius. Hilangnya sebuah kota besar memang merupakan masalah yang mengejutkan bagi sistem mereka. Karena itulah kotamu tidak melakukannya dengan baik. Ini selanjutnya, Li Kiei menambahkan. Apa? Yuzeng berkata dengan heran. Si Yue dengan keras bergabung tidak mungkin. Kami setidaknya sepuluh kali lebih besar dari Anggrek putih. Para ahli sistem ada di sini, jadi siapa yang bisa menghancurkan? Keyakinannya meruncing menjelang akhir. Dia tidak percaya sama sekali pada awalnya, tapi berita tentang Anggrek putih memenuhi pikirannya dengan kecemasan. Lari jauh dari Mingluo. Jika kamu peduli dengan warga, maka evakuasi mereka. Anggap itu perbuatan baik untuk karma, kata Li Kiei. Itu? Itu tidak akan terjadi. Berhentilah melamun. Dia secara insting menolak karena takut. Dia mengabaikannya dan menutup matanya lagi. Apakah tidak ada cara lain di luar evakuasi Yuzeng tenang dan meminta bantuan? Aku khawatir Mingluo akan menjadi Anggrek putih kedua, jadi kamu beritahu aku. Li Kiei tersenyum. Yuzeng tidak pernah berpikir untuk meninggalkan kota sehingga dia berdiri di sana dengan linglung. Dia melihat sekeliling dan berkata, Kemana lagi kita bisa pergi ini adalah fondasi kami. Tidak ada Stoney Clearing tanpa Mingluo. Mas Master, kamu benar-benar percaya padanya dia bertanya. Yuzeng memandangnya dan menghela nafas, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Kami adalah kota terbesar dan terpadat di Stoney Harmony, jadi masuk akal bahwa apapun itu, ia akan mengejar kita setelah Anggrek putih. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Dia tidak ingin menghadapi kebenaran ini. Itulah sebabnya dia terus menegur Li Kiei karena menyebarkan desas-desus karena menyentuh ketakutannya yang mendalam. Lari saja, sudah beruntung bahwa kamu akan tetap hidup, kata Li Kiei. Aku tidak akan meninggalkan Mingluo. Aku akan mati dengan rumah aku jika aku harus. Dia memelototinya. Yuzeng kembali dari linglung dan menatap Li Kiei, tiba-tiba menyadari sesuatu yang noble, kamu pasti ada di sini karena Li Kiei menyelesaikan kalimat untuknya menunggu bencana dan entitas jahat. Jadi, kamu ingin menyelamatkan kota kami, yang noble Yuzeng menjadi sangat gembira. Dia melihat Li Kiei dengan santai membunuh iblis pohon dengan satu jari. Dia percaya pria itu setidaknya harus menjadi ascender, bahkan mungkin abadi. Mungkin ada kesempatan untuk kota mereka dengan bantuannya. Siapa bilang aku ingin menyelamatkannya Li Kiei tertawa kecil, aku hanya mengejar hal jahat. Kelangsungan hidup Mingluo tidak ada hubungannya dengan aku. Duo master murid terkejut dengan respon Li Kiei. Mereka tidak berpikir dia akan menolak begitu cepat dan dengan keyakinan seperti itu. Yang noble, kamu adalah penguasa tertinggi, tolong tunjukkan belas kasih dan menyelamatkan warga kota kami. Wu Yuzeng menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Li Kiei sedikit menganggupkan kepalanya, tidak perlu untuk itu, belum terlambat untuk mengungsi. Mengapa menunggu orang lain menyelamatkan kamu plus, aku tidak peduli dengan warga di sini atau di sana atau dimanapun. Ini bukan tanah aku jadi bukan masalah aku. Yuzeng tidak punya jawaban. Apakah kamu hanya akan menonton beberapa ratus ribu orang mati si Yuei dengan keras menanyainya? Dan untuk apa mereka bagiku Li Kiei tidak marah dengan nada bicaranya? Kamu, dia melotot dan berkata dengan marah, apakah kamu seorang master apakah hatimu terbuat dari batu dan darahmu menjadi dingin kamu bukan master, kamu tidak memiliki bantalan satupun. Kamu hanya penjahat kejam. Jangan bersikap tidak hormat. Yuzeng langsung berteriak padanya dan meminta maaf yang noble, tolong maafkan ketidakpercayaan muridku. Tuhan, mengapa kamu meminta maaf kepada seseorang yang menutup mata meskipun mampu dia tidak layak dihormati, dia merasa dirugikan. Li Kiei menatapnya dan tersenyum, kalau begitu, katakan padaku mengapa aku harus menyelamatkan mereka. Mereka orang asing dan aku hanya pejalan kaki. Dunia lebih luas dari yang kamu kira dengan penduduk yang tak terhitung jumlahnya. Ketika sebuah sekte dihancurkan, di mana saja mulai dari beberapa ratus ribu atau puluhan juta orang berubah menjadi abu. Hitungan kematian kota kamu hanya akan berada pada tingkat kehancuran sekte kelas tiga, dan ini terjadi setiap hari di tiga dewa. Sepuluh ribu sekte ini jatuh setiap tahun, belum lagi berbagai masalah dan bencana lainnya. Jadi, seperti yang kamu lihat, kota kamu hanya sebutir pasir di padang pasir. Jika aku mencoba menyelamatkan semua orang yang membutuhkan tabungan, aku tidak akan pernah punya waktu untuk melakukan hal lain. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pikir kamu berbelas kasih dan cukup baik untuk menyelamatkan semua orang? Berapa banyak yang telah melakukannya dalam sejarah? Yixue tidak bisa memberikan tanggapan cepat. Dia tidak menyadari kekejaman dan bahaya di dunia luar. Yuzeng menghela nafas juga. Tidak seperti muridnya, dia mengerti bahwa jika Likiei benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kota, tindakannya akan keluar dari belas kasihan dan kebaikan, tetapi sebaliknya juga logis. Kenapa dia harus menyelamatkan kota Mingluoplus? Warga di sini mungkin bahkan tidak menghargai tindakannya. Beberapa orang akan berpikir bahwa itu adalah tugasnya, bahwa itu diharapkan sebagai hal yang biasa. Likiei melanjutkan sambil menatapnya, tidak ada yang akan menyelamatkan kamu atau orang di sekitar kamu. Kamu harus melakukannya sendiri. Berharap untuk penyelamat tidak bertanggung jawab dan menunjukkan kemalasan terhadap dao kamu. Ditambah lagi, bahkan jika seseorang ingin berperan sebagai penyelamat, lalu dari mana mereka memulai ketika begitu banyak yang bermasalah siapa yang layak diselamatkan siapa yang akan membuat aturan dan kriteria pemilihan dengan demikian, seorang penyelamat tidak akan menyelamatkan kota atau ras tertentu. Mereka hanya akan mengawasi dunia itu sendiri dan mempertahankannya bila perlu, berfokus pada skema besar hal-hal alih-alih menyelamatkan individu. Dia perlahan mencerna makna di balik kata-katanya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Likie bersikap kejam karena menutup mata. Tapi sekarang, pemikirannya sedikit berubah. Kamu benar, Yang Noble. Yuzeng dengan lembut menghela nafas dan menangkupkan tinjunya ke arah Likie. Mereka tidak bisa memaksanya melakukan apapun. Lagi pula, setiap guru agung eksentrik dan cita-cita mereka mustahil untuk dipahami. Pembicaraan mereka terhenti karena dua pendatang baru telah memasuki rerun Mahadewa. Dua pemuda satu berjalan di depan dan satu lagi tertinggal di belakang. Yang pertama memiliki pakaian mahal, jubah multibulu dengan ukiran phoenix. Bulu-bulu itu berasal dari burung-burung istimewa dan memancarkan kerohanian. Dia mengenakan lambang emas mengkilap, terlihat cukup mengesankan. Setiap tindakannya menunjukkan kesombongan dan kebanggaan saat dia memandang rendah dunia. Pemuda di belakang adalah sebaliknya. Pakaiannya lusuh dibandingkan, tetapi perilakunya menunjukkan bahwa dia licik. Yang berpakaian bagus membawa piring batu giyok. Setelah memasuki rerun Mahadewa, piring ini mulai bersinar dan bergetar. Dia kemudian memberi tahu yang di belakang tempat ini. Baiklah, jangan khawatir, yang nobelmu, aku akan memerintahkan orang-orang untuk membereskan daerah itu. Orang yang di belakang bergegas berkata dengan penuh hormat. Pemuda lain menganggup dan menyimpan piring giyoknya. Keduanya kemudian memperhatikan kelompok tiga li kie. Pemuda yang licik itu datang dan menangkupkan tinjunya ke arah Yu Zheng jadi, Senior Wu, senang melihatmu. Sama denganmu, keponakan-keponakan berbudiluhur. Bangsawan muda ini Yu Zheng membalas isyarat dan bertanya tentang pemuda berpakaian bagus. Dia mendengar namamu sebelumnya dan merasa jantungnya berdetak kencang. Yang berpakaian bagus juga berjalan dengan senyum di wajahnya Ying Jian, perkenalkan kami. Matanya terpaku pada Lin Yixue, penuh keinginan. Yixue secara alami merasakan tatapan ini dan sedikit bergeser ke belakang Yu Zheng. Ini adalah Yang Noble Mu, seorang siswa dari murid pertama Kaisar Benar Pureswot. Su Ying Jian memulai pengantar Yang Noble Mu, ini adalah sekte Master Stone Clearing dan Miss Lin. Kultifasi Mu Cheng Ji tidak hebat tetapi dia adalah favorit tuannya. Selain itu, di lokasi kecil seperti Ming Luo, seseorang seperti Cheng Ji dianggap sebagai sasaran besar. Ditambah lagi, Luo juga memiliki ikatan yang dalam denganmu. Yu Zheng diaduk setelah mengetahui identitas pemuda itu. Dia tidak berani menunjukkan sedikitpun dan segera menangkupkan tinjunya jadi, Yang Noble Mu, suatu kehormatan bertemu denganmu. Kamu terlalu baik, Cheng Ji menganggup dengan bangga matanya masih tertuju pada Lin Yixue sepanjang waktu Ying Jian, aku hanya sampai di sini dan tidak mengenal siapapun. Jika Nona Lin berasal dari kota, bagaimana kalau dia sebagai pemandu aku? Yah, Ying Jian tidak tahu bagaimana menjawab permintaan langsung ini. Yu Zheng secara alami membaca situasi dengan sangat baik. Dia langsung menjawab aku tahu kota ini dengan sangat baik, mungkin aku menjadi pemandu kamu. Seorang lelaki tua sepertimu tidak menyenangkan. Cheng Ji menjadi lebih lugas dan melambaikan lengan bajunya Nona, bagaimana dengan itu bawa aku berkeliling Ming Luo dan ketika kamu mengunjungi klan aku nanti, aku akan menjadi pemandu kamu kemudian. Ini adalah ancaman sekaligus tawaran yang menggiurkan. Bagaimanapun, Mu adalah raksasa yang tidak terjangkau dibandingkan dengan kota kecil ini. Ingat, sekte seperti Stoney Clearing dapat ditemukan di mana saja di Imperial Lineage. Ditambah lagi, Stoney Harmony telah menurun sehingga tidak memiliki garis keturunan yang kuat. Yang terkuat saat ini adalah fraksi Luo dari kota Ming Luo, Sekte Su Ying Jian. Secara keseluruhan, orang tidak bisa mengandalkan pendukung manapun di Stoney Harmony karena semua orang lemah. Di sisi lain, Mu adalah salah satu dari tiga raksasa di Imperial Lineage. Mampu memanjat ke raksasa ini adalah suatu kehormatan bagi sekte seperti Stoney Clearing. Selain itu, Mu Cheng Ji adalah grand murid pureswat kaisar sejati. Masa depannya cukup cerah, jadi menjilatnya adalah kesempatan yang bagus. Itu sebabnya Cheng Ji bisa begitu tak terkendali. Dalam benaknya, mengambil seorang wanita dari tempat kecil ini bukanlah masalah besar. Selama dia menyatakan identitasnya dan menambahkan beberapa kata-kata yang bagus, begitu banyak murid wanita akan melompat ke pangkuannya. Hal yang sama berlaku untuk gadis ini di depan. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk melakukan sesuatu karena dia terlihat sangat polos dan lembut. Tidak, terima kasih. Dia langsung menolak. Yu Zheng memiliki ekspresi serius. Ini tidak akan bagus untuk sekte mereka. Menyinggungmu berarti kematian karena klan ini bisa menghancurkan mereka seperti semut. Penolakan cepat itu membuat Cheng Ji kesal. Ekspresinya berubah jelek. Gadis desa ini berani menolak grand murid seorang kaisar. Mampu memasuki klan kami adalah kehormatan tertinggi. Ekspresinya tenggelam. Yu Zheng dengan cepat menjadi penengah yang noblemu. Dia muda dan naif. Tolong jangan tersinggung. Dia tidak ingin memusuhimu. Itu bukan klan yang bisa mereka mainkan. Orang tua, jadilah cerdas dan berdiri di samping. Cheng Ji tidak memandangi orang tua itu karena matanya masih tertuju pada Yixue. Dia mengancam gadis. Aku ingin kamu menjadi istriku malam ini. Belum terlambat untuk mengikutiku. Keangkuhan yang begitu sombong membuat Ying Jian meratapi keberuntungannya. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan selain melayani tuan muda ini. Pah, si Yue tidak memiliki apapun selain penghinaan terhadap pemuda ini dan bersembunyi di balik Yu Zheng. Wanita bodoh. Cheng Ji merasa cukup terhina dan matanya menjadi dingin patuh ikuti aku sekarang. Jangan sampai aku marah. Pada titik itu, akan terlambat bahkan jika senior kamu ingin menyerahkan kamu. Kamu, si Yue menjadi sangat marah. Mengapa ada gup-gup menggonggong di sini suara santai tiba-tiba terganggu. Itu secara alami Li Qiye berbicara matanya masih tertutup. Kedua pemuda itu berbalik ke arahnya karena mereka tidak memperhatikannya sebelumnya. Dia tampak terlalu biasa sehingga Ying Jian berpikir bahwa dia hanya seorang murid biasa dari stonek liring. Tolol bodoh. Jangan taruh hidungmu di bisnis aku. Cheng Ji tidak peduli tentang Li Qiye karena penampilan normalnya. Dia mengungkapkan niat membunuh dan mengancam patahkan tangan dan kakimu sekarang, lalu minta maaf atau aku akan membunuh seluruh klanmu. Dia tidak lagi menahan kebrutalannya karena tidak ada satu sektepun dalam sistem ini yang bisa menghentikannya. Belum lagi Grandmasternya, hanya tuannya saja yang bisa menghancurkan seluruh tempat. Itu sebabnya jika dia menginginkan seorang wanita di sini, dia akan membuatnya di atas membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Tampar, Li Qiye sepertinya masih tidur sambil mengucapkan satu kata. Oh, darah menyembur keluar dari mulut pemuda itu bersama dengan gigi yang patah. Mulutnya berubah bentuk sebagai hasilnya. Yang nobelmu, Ying Jian terkejut melihat ini. Cheng Ji menenangkan dirinya, tetapi masih memiliki seringai bengkok. Dia berteriak, Binatang kecil, kamu berani memukulku. Aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Dentang, dia memanggil sepasang sarung tangan yang terbuat dari potongan-potongan sisik logam yang mengkilap. Boom, dia dengan keras menabrak ke bawah seperti menggunakan dua palu, mengarah langsung ke kepala Li Qiye. Ini membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Pemuda yang marah itu ingin tidak lebih dari menghancurkan orang itu menjadi bubur jadi dia pergi keluar, mengumpulkan sebagian besar energi sejatinya. Hanya dengan menghancurkan kepala orang itu menjadi kentang tumbuk dia bisa memuaskan rasa marah ini. Sayangnya, hasilnya tidak terduga. Ying Jian berpikir tengkorak Li Qiye akan segera rusak. Namun, Li Qiye dengan mudah menghentikan dual smash dengan satu jari. Semut, Li Qiye tidak repot-repot memandangi pemuda itu. Dia menambahkan lebih banyak kekuatan ke ujung jarinya. Retak, sarung tangannya hancur. Perlu diingat bahwa harta ini secara pribadi dibuat oleh Tuan Cheng Ji menggunakan logam mulia, sangat tangguh. Sayangnya, mereka patah seperti cabang kering sekarang. Ah, bahkan tangannya hancur dengan darah menodai potongan sarung tangan yang rusak. Mereka dihancurkan sepenuhnya. Brat, apakah kamu? Kamu tahu siapa aku Cheng Ji mencoba lari tetapi tidak bisa. Tampaknya ada tangan yang tak terlihat menggenggamnya dengan erat. Apakah semut punya nama Li Qiye dengan tenang berkata. Ya, Grandmaster aku adalah Pureswa True Emperor. Makhluk terkuat di Imperial. Muklanku adalah garis keturunan terkuat di Imperial. Dia dengan lantang mengungkapkan dukungannya. Dia percaya bahwa gelar Grandmasternya saja bisa menakuti siapapun di kota terkutuk ini. Aku telah mendengar tentang mereka. Li Qiye tersenyum matanya masih tertutup. Lalu tunggu apa lagi aku perintahkan kamu untuk melepaskanku. Luka rambutku danmu tidak akan membiarkanmu. Kamu bisa lari ke laut terjauh dan Grandmaster aku akan membunuh kamu semua sama saja. Dia berteriak. Yang Nobel, luangkan dia sekali ini. Yu Zheng diam-diam memohon. Hanya membayangkan pasukanmu datang ke tempat ini membuatnya gemetar. Kaisar sejati tidak terkalahkan di bawah langit dan dapat membunuh siapapun tanpa memandang jarak. Tolong tunjukkan belas kasihan. Ying Jian menambahkan, Neri, dia tidak akan bisa menjawab atasan karena dia adalah pemandu Cheng Ji. Semua adalah semut. Aku berencana untuk melakukan perjalanan ke klan itu dan meratakannya. Jadi ini baik-baik saja, kata Li Qiye. Kelompok itu menjadi terpana. Mu dan Kaisar Agung adalah keberadaan yang tak tersentuh dalam pikiran mereka. Tetapi Li Qiye hanya memandang mereka sebagai semut. Bukankah itu gila arogan? Binatang kecil? Hanya kalimat ini saja milikmu yang bisa dihukum dengan pemusnahan sembilan klanmu, Jerit Cheng Ji. Oh, Li Qiye sedikit menjentikan jarinya dan apa yang tersisa dari pemuda itu tersebar dengan angin. Sangat berisik, katanya setelah membuat pemuda itu berlumuran darah. Kelompok itu ngeri dan tersandung ke belakang. Baik Wu Yuzeng dan Su Yingjian merasakan rambut mereka berdiri di ujung, membeku di tempat dengan mulut ternganga. Bahkan Lin Yixue takut keluar dari pikirannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang dengan mudah berubah menjadi kabut darah. Ketiganya terdiam saat melihat kabut darah berhamburan ke angin. Yuzeng dan Yingjian pucat hasilnya, takut akan masa depan. Pemuda itu adalah anggotamu, dan bukan hanya murid biasa. Dia adalah grand murid dari Kaisar Sejati, jadi statusnya tidak buruk di klan. Tapi sekarang, dia terbunuh di kota Mingluo. Bayangkan saja konsekuensinya jika mu ingin tahu. Mereka pasti akan menyelidiki kematian ketika itu adalah murid biasa. Adapun grand murid Kaisar kemarahan mereka mungkin mengakibatkan kehancuran Mingluo. Entah klan itu sendiri atau Kaisar saja dapat memusnahkan kota tanpa masalah. Kamu, kamu, benar-benar membunuh, membunuhnya, Yingjian tergagap. Dia berharap ini hanya mimpi buruk karena dia membawa Chengji ke sini. Bagaimana dia bisa menanggapi tuan pria dan mu? Ya, Li Kie berkata dengan acuh tak acuh. Jangan, tidakkah kamu tahu bahwa dia adalah seorang grand murid Pureswotru Emperor, seorang anggota klan yang disukai Yingjian lebih keras dan tidak sopan pada awalnya sebelum menyadari kelalaiannya. Dia terhuyung mundur dan mulai berbicara lebih lembut menjelang akhir. Li Kie dapat dengan mudah membunuh Chengji dan dia belum tentu lebih kuat dari Chengji, jadi Li Kie juga bisa melakukan hal yang sama padanya. Untungnya, Li Kie tampaknya mengabaikan ketidakpercayaannya. Yang Nobel, aku, aku khawatir masalah akan datang. Aku mendengarmu sangat melindungi mereka sendiri, mereka tidak akan menjatuhkan ini. Kaisar sendiri mungkin terlibat. Yu Zheng berkata, kaget pada kenyataan bahwa mereka telah memprovokasi seorang Kaisar. Hanya satu Kaisar sejati. Jangan buang nafas membicarakan hal ini, aku hanya perlu membunuhnya ketika dia ada di sini, kata Li Kie. Yu Zheng dan Yingjian tercengang. Li Kie berkata bunuh dia dengan cara biasa ketika dia berbicara tentang seorang Kaisar. Kamu, kamu telah melakukannya sekarang, ini adalah akhir dari Mingluo. Gumam Yingjian. Skram, Li Kie memerintahkan dengan hambar tanpa melihat pemuda itu. Yingjian bergidik ketakutan dan segera melarikan diri, tidak berani mengucapkan retort. Yu Zheng menghela nafas setelah tenang. Semua ini tampak seperti mimpi buruk, dia belum pernah mengalami begitu banyak kecemasan sebelumnya. Pergi sekarang. Li Kie tidak repot-repot memandang keduanya sebelum melambaikan lengan bajunya tinggalkan kota sekarang. Ini adalah tempat bermasalah yang bisa turun kapan saja. Yu Zheng tahu bahwa seseorang dengan kekuatan Li Kie tidak perlu membohonginya. Jika dia mengatakan bahwa Mingluo akan turun, itu akan turun. Terima kasih atas bantuan kamu, nona muda. Aku malu bahwa aku tidak bisa menawarkan bantuan karena berkultifasi dangkal. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah selamanya bersyukur atas kebaikan kamu. Yu Zheng berdiri dan berkata. Li Kie menerima gerakan agung matanya masih tertutup. Duo master murid mulai pergi. Yixue tidak bisa menahan diri untuk menatap Li Kie dan membuka mulutnya. Sayangnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia adalah seorang kultifator normal karena penampilannya. Setelah meninggalkan Rerun Mahadewa, tuannya menghela nafas dan berkata suir, pergi beritahu orang tuamu dan anggota klan untuk mengumpulkan barang-barang berharga mereka dan mulai mengevakuasi yang bersedia. Kami akan meninggalkan kota Mingluo. Kami benar-benar pergi, tuan dia berhenti berjalan. Ya, Yu Zheng memasang ekspresi serius secepat mungkin. Kita harus keluar dari sini paling lambat tiga hari. Murid-murid sekte kami dan anggota keluarga mereka, serta warga negara yang bersedia, akan pergi. Tapi, tapi ini rumah kita. Kami telah di sini selama beberapa generasi. Guru, apakah kami benar-benar meninggalkannya dia tidak bisa menerima ini? Aku tahu. Yu Zheng berkata dengan tak berdaya semua orang di sekte ini telah tumbuh di sini, tetapi kita tidak punya pilihan sekarang. Tuan, apakah benar-benar tidak ada jalan lain di atau setiap helai daun dan pohon di tempat ini? Tiba-tiba meninggalkan rumahnya terlalu banyak untuk ditangani. Tidak ada. Yu Zheng berkata bencana akan datang dan kota akan menjadi seperti anggrek putih. Hanya lubang gelap akan ada di sini. Yixue berdiri membatu. Meninggalkan tempat paling aman dan paling makmur dalam benaknya bukanlah hal yang mudah. Kemana kita harus pergi? Tuan dia akhirnya bertanya. Terlepas dari kengganannya, dia harus mengikuti sesama anggota sekte. Hem, Yu Zheng tidak memiliki petunjuk karena Mingluo adalah kota teratas di Stone Harmony. Ada beberapa kota lain di samping anggrek putih, tetapi mereka berada dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dengan Mingluo. Apalagi beberapa dari mereka sangat jauh. Meninggalkan sistem tidak mungkin dilakukan. Belum lagi apakah sistem lain akan menerimanya atau tidak, hanya sampai di sana adalah tantangan nyata. Kultivasi mereka terlalu dangkal dan tidak bisa terbang melintasi jarak yang jauh. Dibutuhkan portal tetapi seluruh sistem mereka tidak memiliki hal semacam itu. Mungkin ada portal yang tersisa di Rerun Mahadewa. Sayangnya, mereka terlalu lemah untuk mengaktifkannya. Satu kemungkinan adalah memiliki sistem lain mengaktifkan jalur ini dengan biaya tertentu. Pertanyaannya adalah, bisakah mereka membayar pembayaran? Mungkin seluruh sekte Stone Clearing bisa mengumpulkan jumlah untuknya sendiri. Namun, membawa orang lain tidak mungkin karena biaya. Yu Zheng memikirkan satu tempat khusus, daerah tempat ia pergi untuk obat-obatan. Itu jauh dan aman di pegunungan di atas menjadi sangat besar. Aku tahu sebuah tempat, kami akan pindah ke sana untuk saat ini sampai badai usai, maka kami akan memutuskan apakah akan membangun kembali atau melakukan sesuatu yang lain. Dia menghibur si Yue dan yang lebih penting, dirinya sendiri. Oke, ayo pergi. Si Yue tidak berkubang dalam keputusasaan karena ada banyak hal yang harus dilakukan. Lebih tua, tinggalkan Stone Harmony jika kamu punya kesempatan nanti. Aku yakin sekte kami dapat mengumpulkan biaya perjalanan untuk kamu, kata Yue Zheng sambil memandang murid yang ia cintai seperti anak perempuan. Mengapa kamu ingin aku pergi? Dia bertanya. Sudah berakhir untuk Stone Harmony, orang-orang hanya menunggu kematian di sini. Bakat kamu tidak buruk sehingga kamu akan memiliki kesempatan untuk membuktikan diri dan bersinar. Sekte ini sebenarnya dapat mengumpulkan cukup uang untuk satu orang. Aku, dia tidak tahu harus merespons apa. Likie menunggu di rerun Mahadewa untuk kegelapan yang masuk. Dia tahu bahwa entitas bawah tanah ini tidak akan tertidur lama. Itu akan muncul lagi pada target berikutnya, kota Mingluo. Dia dengan sabar duduk di tengah hujan dan angin kencang karena mereka tidak memengaruhinya sedikitpun. Tiga hari berlalu begitu saja. Serangkaian langkah kaki mendesak bergema bersama dengan napas yang tidak teratur, mendorongnya untuk membuka matanya. Beberapa saat kemudian, sesosok tubuh bergegas masuk, terhuyung-huyung sebelum jatuh di depannya. Simpan, selamatkan sekte kami, gadis yang gemetaran itu memohon, tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Itu Lin Siue, berlumuran darah dan terluka. Dia jelas telah menjadi bagian dari pertempuran yang sulit. Dia dengan lembut menghela nafas dan meletakkan tangannya di atas kepalanya, menuangkan kekuatan dao besar padanya. Dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan penuh kehidupan seperti kembalinya musim semi. Luka-lukanya langsung sembuh tanpa perlu salep dan obat-obatan. Yang Nobel, tolong, tolong bantu Stoney Clearing. Dia buru-buru memohon karena dia adalah harapan terakhirnya. Apa yang terjadi dia tetap tanpa emosi. Fraksi Luo mengepung sekte kami, ingin membunuh kita semua, katanya dengan cemas. Likie mengangkat alisnya sebagai tanggapan. Guru ingin meninggalkan Ming Luo dan siap membawa warga. Beberapa telah mendengar tentang berita itu dan setuju untuk pergi bersama kami, tetapi Fraksi Luo tiba-tiba mengepung sekte kami dan menuduh kami menyebarkan desas-desus yang mengganggu. Suaranya menghilang menjelang akhir karena dia juga menuduhnya melakukan itu sebelumnya, sepenuhnya menyadari ironi itu. Jadi ternyata Yu Zheng tidak hanya mengumpulkan murid-muridnya, ia juga mencoba meyakinkan penduduk di kota untuk pergi. Stoney Clearing adalah salah satu sekte terkuat di Stoney Harmony. Jika Fraksi Luo dianggap sebagai nomor satu, maka Stoney Clearing bisa menjadi lima besar, bahkan mungkin tiga besar. Wu Yu Zheng sendiri adalah salah satu dari sedikit dewa agung sejati di Batu Harmony. Dia memiliki status bergensi di Ming Luo, dicintai dan dihormati oleh orang-orang. Itu sebabnya ketika dia mengatakan bencana datang di atas evakuasi sekte, banyak penduduk lain setuju untuk mengikutinya. Semuanya terjadi dengan lancar sampai Fraksi Luo memutuskan untuk ikut campur, ingin mengalahkan Stoney Clearing. Alasan mereka sangat sederhana, bahwa Stoney Clearing ingin mengganggu perdamaian dan perintah Ming Luo. Ini memengaruhi fondasi kota. Jelas ada alasan lain. Seperti kata pepatah, satu gunung tidak dapat menampung dua harimau. Faksi ini sudah menyimpan ide-ide serupa di masa lalu. Namun, Stoney Clearing ada di sini sebelum Fraksi Luo dan mendapat kepercayaan dari warga. Wu Yuzeng juga sangat kuat. Itu sebabnya Fraksi Luo tidak berani melakukan apapun untuk menghindari membunuh seribu musuh sambil kehilangan delapan ratus orang. Acara ini memberi mereka kesempatan yang sempurna. Selain itu, Stoney Clearing juga tidak memiliki pertahanan mereka. Mereka lebih lemah di tempat pertama di atas tertangkap basah. Dengan tergesa-gesa masuk ke dalam pertempuran membuat mereka pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Yuzeng dan sesama muridnya bertarung sambil mundur pada saat yang sama. Akhirnya, mereka dipaksa di dalam benteng mereka yang paling tangguh. Sementara itu, Luo benar-benar mengelilingi daerah itu, siap untuk pengepungan. Yuzeng merasa putus asa karena evakuasi yang gagal di atas serangan tak terduga ini. Dia tiba-tiba teringat pada Li Kie pada saat tanpa harapan ini. Karena ini, mereka mencoba menerobos beberapa kali dan akhirnya Lin Si Yue berhasil berlari ke sini. Li Kie menatapnya. Setelah mendengar cerita lengkapnya, tidak tergerak. Tolong selamatkan sekte kita, dia terisak setelah melihat ekspresinya karena dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Li Kie menghela nafas dengan lembut setelah melihat air matanya dan mengangguk ayo pergi. Benarkah dia menjadi gembira dan mendapati dirinya sudah di udara, dibawa oleh Li Kie. Ming Luo mungkin tampak seperti kota besar bagi orang normal, tetapi Li Kie hanya perlu satu langkah untuk muncul di medan perang. Ada beberapa ribu murid berpakaian hitam yang mengelilingi benteng. Seragam mereka memancarkan kilau hitam di bawah matahari. Senjata mereka memiliki pancaran dingin juga, penuh dengan niat membunuh. Setiap penonton akan ngeri melihat pemandangan ini. Ini adalah elit dari fraksi Luo. Mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan Stone Clearing. Bagaimana Stone Clearing bisa keluar dari ini seorang kultifator netral diam-diam berkata. Aku melihat yang Ting Yu secara pribadi memimpin ini. Dia satu-satunya yang bisa menekan Sekt Master Wu. Tapi, sungguh, Sekt Master Wu benar-benar kuat untuk bertahan dari seni kekaisaran Ting Yu. Jawab yang lain. Seh, panggil saja dia fraksi Lord Yang, bukan dengan namanya. Temannya segera mengingatkannya. Fraksi Lord Yang akan dapat menyatukan batu harmonis segera. Seorang pembudidaya yang lebih tua berkata dia masih seorang murid kaisar sejati Pureswot. Begitu muda namun sudah terkuat dalam sistem. Masuk akal baginya untuk memimpin Stone Harmony. Dia hanya seorang murid dalam nama. Pembudidaya tua lainnya dengan sedih mendengus. Terus dia masih seorang murid. Yang pertama menjawab hanya status itu saja sudah cukup untuk mengancam semua harmoni batu. Siapa yang berani menentangnya? Yang lain tidak punya jawaban. Yang Ting Yu adalah Master Sekte Luofaksyen saat ini. Juga jenius terbesar dalam sistem. Mungkin pakar terkuatnya sebagai Grand True Gods. Ingat, Grand True Gods adalah eksistensi terkuat di Stone Harmony. Hanya lima atau lebih yang ada di daerah ini. Yang lain adalah orang tua di ambang kematian tetapi Ting Yu masih muda dan kuat. Yang paling penting, dia adalah murid kaisar sejati, meski hanya namanya saja. Selama jalan-jalan di masa lalu, kaisar mengambil hati dan mengajarinya satu atau dua hal. Meskipun dia tidak mengesampingkan hukum jasa apapun, Ting Yu masih bisa dianggap sebagai murid. Kaisar sendiri secara implisit setuju dengan ini. Prestasi ini saja sudah cukup untuk dibanggakan Ting Yu seumur hidup di Stone Harmony. Bagaimanapun, seorang kaisar sejati tidak tersentuh. Mampu bertemu satu adalah masalah yang mulia tetapi Ting Yu benar-benar mengambil langkah lebih jauh. Itu sebabnya meskipun usianya masih muda, ia berada di jalur untuk menjadi pemimpin Stone Harmony. Orang-orang memujinya di atas kemampuannya yang sebenarnya. Pria itu juga sangat ambisius dan ingin menyatukan sistem. Menghancurkan Stone Clearing adalah langkah yang sangat penting dalam penaklukannya. Penduduk Ming Luo menahan napas selama penahanan. Manusia biasa tidak berdaya untuk terlibat dalam pertikaian antara pembudidaya. Meskipun Stone Clearing memiliki reputasi yang baik dan master sekte mereka dicintai oleh orang-orang, tidak ada pembudidaya berani berbicara untuk mereka sekarang, apalagi bergabung. Fraksi Luo makmur di masa sekarang, terutama setelah yang Ting Yu menjadi pemimpinnya. Semua orang dapat melihat bahwa orang ini memiliki potensi yang tak terbatas, pasti dapat menjadi ascender, bahkan mungkin abadi. Dia adalah real deal. Karena keadaan ini, siapa yang mau menjadi musuh atau menyinggung perasaannya semua orang bisa melihat bahwa penyatuan di bawahnya hanya masalah waktu. Para prajurit lapis baja hitam telah mengelilingi benteng secara keseluruhan dan Stone Clearing membuat perjuangan terakhirnya. Kekalahan tidak bisa dihindari. Batu bata akan menjadi sejarah. Seorang kultifar yang lebih tua menjadi emosional dan menarik napas dalam-dalam. Itu bukan hanya karena kasihan karena mereka bisa menjadi korban berikutnya setelah Stone Clearing. Sayangnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan langkah yang Ting Yu. Wu Yuzeng sangat khawatir dan terus melihat ke arah Rerun Mahadewa. Meskipun mereka berhasil mendobrak Lin Yixue, dia tidak percaya pada Li Kie yang datang meminta bantuan, bahkan tidak sedikitpun. Lagi pula, mereka tidak mengenal Li Kie jadi mengapa dia harus membantu sekte mereka seorang guru seperti dia benar-benar tidak dapat diprediksi dengan kebijaksanaan konvensional. Dia terluka setelah bertarung melawan seni kekaisaran yang Ting Yu yang dominan. Satu-satunya alasan dia berhasil bertahan hidup adalah karena energinya yang cukup. Dia tahu bahwa mereka tidak akan bisa menolak vaksi lama setelah beberapa serangan lagi. Jika Li Kie tidak muncul maka, kehancuran sudah dekat. Tuan, akankah orang itu datang seorang murid di sebelahnya bertanya? Teman-temannya menggigil sambil melihat para pejuang yang mengepung mereka. Mereka telah mencoba beberapa kali untuk menerobos tetapi hanya berakhir dengan banyak korban. Dia harus, gumam Yuzeng, mencoba untuk meningkatkan moral bagi murid-muridnya dan dirinya sendiri. Dalam sekejap mata ini, dua orang turun dari langit dan mendarat di depan benteng, berdiri di hadapan pasukan pengepungan. Yuzeng segera menyadari ini dan berteriak dengan gembira, dia ada di sini. Syukurlah, kita selamat sekarang. Air mata memenuhi matanya sejak dia siap untuk yang terburuk tetapi pada saat terakhir, seorang penyelamat telah muncul. Penampilan keduanya secara alami menyebabkan kegemparan. Bukankah itu gadis yang melarikan diri lebih awal mengapa dia kembali? Apakah dia memiliki keinginan mati seorang penonton menjadi terkejut? Lain memperhatikan Li Kie siapa pria itu penguatan itu tidak berguna karena tidak ada orang di sistem kami yang lebih kuat dari yang Ting Yu dan fraksinya. Kleng, banyak tentara lapis baja hitam berbalik dan mengarahkan tombak tajam mereka ke Li Kie, penuh haus darah. Ini kamu. Su Yingjian kagum melihat orang ini dan terhuyung mundur berjaga-jaga. Para prajurit mematuhi dan mengepung Li Kie, siap untuk membunuh. Yingjian menyesal tidak bisa menghentikan Yixue melarikan diri sebelumnya. Dia tidak berpikir dia akan bisa mengundang pria ini. Siapa bocah ini reaksi serius Yingjian membuat kerumunan lengah. Semua orang menggelengkan kepala karena mereka tidak mengenali Li Kie, apalagi tahu siapa dia. Dia sama sekali tidak terlihat seperti Master. Huff. Mendengus gemuruh terdengar. Para prajurit berjalan ketika sebuah kelompok maju. Kelompok ini terdiri dari banyak ahli dari Fraxiluo. Yang Tin? Tidak. Fraxilord yang ada di sini. Para penonton melakukan tindakan hormat. Yang Ting Yu tampak cukup gagah dengan kehadiran yang luar biasa. Dia mengenakan jubah besar sementara jubahnya berkibar di angin, benar-benar terlihat seperti raja yang mengesankan. Kamu adalah Master di Rerun Mahadewa? Dia dengan dingin bertanya sambil menatap Li Kie. Li Kie tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Namaku Li Kie, orang-orang menyebutku Verces. Ingat ini juga. Li Kie, Verces kerumunan bertukar pandang kebingungan. Tidak ada yang pernah mendengar orang ini sebelumnya. Pria itu membual tentang menjadi yang paling sengit judul yang sangat sombong. Ting Yu menatap tajam ke Li Kie sebelum berbicara kami bukan musuh. Muklan akan berurusan dengan pembunuhanmu atas anak itu. Hari ini, ini adalah masalah internal sistem kami. Orang luar tidak boleh terlibat. Jadi, tolong, berdiri di pinggir, jangan mengganggu permusuhan kami. Tanggapan penuh hormat ini mengejutkan orang lagi. Mengapa Ting Yu begitu sopan terhadap orang biasa ini ingat? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Ting Yu berdiri di puncak Stoney Harmony. Namun, dia benar tentang satu hal. Dalam Three Immortals, orang luar benar-benar tidak boleh mengganggu urusan internal atau perselisihan antara anggota satu sistem. Itu adalah tabu yang dikenal. Sekte mungkin saling membunuh, tetapi mereka masih dianggap sebagai bagian dari sistem yang sama. Mereka tidak membutuhkan orang lain untuk terlibat. Oh itu masalah kamu, tetapi aku di sini sekarang. Jadilah cerdas dan enyahlah atau aku akan membuat darah mengalir seperti sungai. Rahang jatuh ke tanah dan mata mulai melihat bintang. Orang tidak bisa tenang. Apakah dia tidak tahu siapa yang dia hadapi itulah master nomor satu di batu harmoni kita. Seorang penonton berseru. Siapa dia membanggakan seperti itu terhadap yang Ting Yu. Seorang pembudidaya tua berkata. Kamu, ekspresi yang Ting Yu memburuk saat mengambil satu langkah mundur dari keterkejutan. Matanya menjadi tajam kamu terlalu sombong. Ini Stoney Harmony. Aku tahu. Aku tidak akan mengulangi lagi. Enyahlah. Likie menyela dengan lambayan tangan. Yang Ting Yu memerah karena dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya di Stoney Harmony. Saat berada di luar sistem, semua orang tahu bahwa dia adalah murid kaisar sehingga bahkan para ahli memperlakukannya dengan sopan. Sekarang, penghinaan publik semacam itu memaksanya untuk bergerak atau reputasinya dan prestis seakan hilang bersama angin. Itu akan menghalangi jalan ambisius menuju penyatuan. Dia memutuskan untuk menggonggong kembali kamu mendorongnya. Fraksi luo kami tidak pernah takut pada siapapun sebelumnya. Siapapun yang berani bertindak semua itu di Stoney Harmony akan menjadi milik kita dan musuh seluruh sistem. Pedang. Likie mengabaikan pria itu dan mengangkat tangannya. Iksue yang terkejut mendapatkan kembali akalnya dan membawa pedangnya. Likie dengan santai menghunuskan pedang itu tanpa melihat ke atas dan berkata lari sekarang, atau akan terlambat kalau aku bergerak. Besiaplah untuk pertempuran. Ying Jian yang khawatir memerintahkan para prajurit. 2.508 Terima kasih telah menonton!